Di depan mata Yan Zixuan, wajah tampan tiba-tiba muncul. Dia samar-samar ingat bahwa ketika dia mengunjungi Istana Kaisar Pedang untuk pertama kalinya, dia tersesat karena areanya terlalu luas. Ketika dia panik, seorang pemuda yang lembut muncul di depannya, menatapnya dan berkata baru Istana Kaisar Pedang untuk melaporkan adik laki-laki, yang membimbingmu ke sini, mengapa kamu bahkan tidak dapat menemukan kantor pemrosesan. Setelah Yan Zixuan gagal memadatkan niat pedangnya beberapa kali, dia merasa sedikit berkecil hati. Namun, orang itu datang untuk menghiburnya dan mengajarinya dengan sungguh-sungguh saat memadatkan niat pedangnya, kamu harus santai dan jangan cemas. Ketika dia dalam bahaya dan nyaris lolos dari kematian, ketika dia meminta bantuan, pria yang sama datang, memegang pedang panjang dan berdiri di depannya. Suara yang tenang dan kuat terdengar selama kakak senior ada di sini, tidak ada seorang pun bisa menghabisimu kecuali kakak mati dalam pertempuran. Ketika dia memahami maksud pedang kekaisaran dan berlari untuk meminta pujian dengan penuh semangat, pria itu tersenyum dan memuji adik laki-laki, benar. Kamu lebih berbakat daripada kakak laki-lakiku. Tidak akan lama lagi kamu bisa melampaui kakak laki-lakiku. Yan Zixuan ingat bahwa terakhir kali dia melihatnya, yang terakhir menghela nafas pelan adik laki-laki, kakak laki-laki senior akan bertarung di kota perbatasan. Setelah perjalanan ini, saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk bertemu satu sama lain. Mulai sekarang, saat kamu pergi keluar sendirian untuk mengalaminya, jangan gegabuh. Ingatlah pertahankan apa yang dikatakan kakak senior. Namun, pria itu tidak pernah kembali dan mati di medan perang di luar wilayah tersebut. Namanya Zon Sian. Memikirkan hal itu, Yan Zixuan menangis. Lu Chen menganggup, merasa sedikit serius di dalam hatinya, karena jiwa heroik yang tewas dalam pertempuran demi alam Shanghai pantas mendapatkan rasa hormatnya terlepas dari budidaya atau kontribusi mereka. Setiap orang yang tewas dalam pertempuran adalah pahlawan bagi dunia Shanghai. Kekuatan? Aku ingin kekuatan. Saat aku menerobos ke Yang Maha Tinggi, aku bisa pergi ke kota perbatasan. Lu Chen mengepalkan tinjunya dan berteriak dalam hatinya. Tanpa penundaan, mereka bertiga memulai susunan teleportasi ke alam pegunungan dan laut. Mereka pergi ke alam gunung dan laut untuk memberikan penghormatan terakhir kepada jiwa-jiwa heroik yang tewas dalam pertempuran. Karena mereka bertiga belum mencapai alam Kaisar Agung, mereka hanya bisa duduk di susunan teleportasi, yang memakan waktu hampir sebulan. Saluran teleportasi sangat sunyi, dan semua orang tidak berbicara, tenggelam dalam kesedihan. Meskipun Lu Chen tidak mati dalam pertempuran tanpa rekan-rekannya, mereka berdua bisa merasakan suasananya sekarang. Segera, setengah bulan berlalu, ledakan, tiba-tiba, Lu Chen merasakan ruang teleportasi bergetar hebat, dan tubuhnya bergetar. Dia bertanya dengan bingung apa yang terjadi. Liu Mu menjelaskan ada turbulensi di kehampaan di luar. Kami sedang menghadapi badai kehampaan, tapi jangan khawatir, Anda aman di dalam saluran teleportasi. Benarkah? Lu Chen hanya mempercayainya. Panggilan. Tiba-tiba, badai kehampaan yang mengerikan melanda dirinya, berisi kekuatan robekan tertinggi, langsung merobek lorong luar angkasa di belakang Lu Chen. Pada saat yang sama, Lu Chen, yang lengah, langsung ditelan keluar dari saluran luar angkasa oleh kekuatan melahap besar yang datang dari lubang air mata di belakangnya. Adik laki-laki, kedua orang itu berseru dan mengangkat tangan untuk meraih Lu Chen, tetapi mereka tidak dapat menangkap Lu Chen. Mereka menyaksikan tanpa daya saat Lu Chen tersapu oleh kehampaan yang bergejolak seperti gelombang besar. Yan Zixuan berkata dengan tenang sepertinya adik laki-laki harus menunda beberapa hari sebelum tiba di istana Kaisar Pedang. Liu Mu menggema baiklah, saya hanya berharap Anda tidak berkeliaran terlalu jauh. Selain itu, inilah waktunya mencari seseorang untuk memperbaiki susunan teleportasi ini. Nada bicara mereka berdua tidak terdengar seperti mereka khawatir. Pertama-tama, aliran turbulen dari kehampaan yang merobek saluran luar angkasa dan menyeret orang keluar tidak akan menyebabkan kematian. Mereka semua percaya bahwa Lu Chen dapat bertahan hidup tanpa cedera. Satu-satunya perbedaan adalah posisi mereka berbeda dari Lu Chen. Mereka akan muncul langsung di istana Kaisar Pedang melalui susunan teleportasi, dan Lu Chen dapat muncul di mana saja di dunia pegunungan dan laut. Pada saat yang sama, dalam aliran kehampaan yang bergejolak, setelah Lu Chen tersapu, dia didorong semakin jauh oleh aliran udara badai yang besar. Seperti tsunami, gelombang dapat mengangkat orang dan muncul puluhan mil jauhnya ombak. Kemarilah, Ces Lu akan muncul di suatu tempat. Sialan, kakak senior Liu Mu memiliki mulut gagak itu. Lu Chen terbungkus dalam badai. Kekuatan yang dihasilkan oleh badai itu sangat kuat, menyeretnya untuk berlari dengan cepat, dan badai yang mendekati tubuhnya seperti pisau tajam yang tak terhitung jumlahnya. Permukaan kulit terpotong sehingga menimbulkan rasa sakit yang menusuk. Lu Chen mengertakkan gigi, melepaskan kekuatan di tubuhnya, menstabilkan tubuhnya, melompat dengan keras, dan melepaskan diri dari badai kehampaan. Badai tidak berhenti dan hilang. Lu Chen melayang di ruang redup, melihat segala sesuatu di sekitarnya. Ada banyak kelompok badai yang bertiup di sekelilingnya. Namun kekuatan kelompok badai tersebut tidak cukup untuk mengobrak abrik ruang, sehingga akan sulit baginya untuk keluar dari sana. Chen's Lu sedang mencari jenis badai yang dapat mengobrak abrik ruang angkasa. Dia dapat memanfaatkan momen ketika badai tersebut merobek celah di ruang angkasa dan keluar darinya. Dia terbang jauh tanpa tujuan, dan dia tidak tahu berapa lama dia terbang, tetapi dia tidak menemukan kelompok badai yang dapat mengobrak abrik ruang. Hei, ada seseorang di sana. Tiba-tiba, Lu Chen melihat sesosok tubuh mengambang di kehampaan tidak jauh di depan. Lu Chen terbang menuju tubuh itu, dan segera maju ke depan, dan menemukan bahwa itu ternyata adalah seorang gadis berusia dua puluhan. Wajahnya sehalus kembang sepatu, kulitnya seputih susu, bibirnya montok, dan fitur wajahnya sangat luar biasa. Lu Chen tidak bisa menahan nafas ketika dia melihat wajah yang sangat cantik ini. Gadis di depannya sungguh menakjubkan di dunia. Bahkan dengan hati Lu Chen yang sekoko batu, dia tidak bisa menahan gemetar. Gadis yang sangat cantik ini sepertinya terluka parah dan tertidur dengan nyenyak, namun tidak ada luka di tubuhnya. Lu Chen maju selangkah dan memeriksa pernapasannya. Pada saat ini, badai yang mengerikan melanda, dan Lu Chen melintas dan langsung pergi. Lu Chen tiba-tiba menyadari bahwa gadis itu masih hidup dan belum mati. Jika dia terjebak dalam badai ini, dia tidak tahu kemana dia akan dibawa. Namun ketika dia menoleh ke belakang, dia melihat pemandangan yang sangat mengejutkan. Saya melihat ketika badai mendekati gadis itu, tubuh lawan memancarkan cahaya lembut, menghalangi serbuan badai itu berbalik dan pergi tanpa melukai gadis yang sedang tidur itu sama sekali. Lu Chen menyipitkan matanya, dan nalurinya memberitahunya bahwa gadis tak sadarkan diri di depannya itu tidaklah sederhana. Lu Chen mengamati sekeliling dengan pikiran spiritualnya, dan yang mengejutkannya adalah dia tidak merasakan fluktuasi spiritual apapun di tubuh gadis itu. Mata Lu Chen tiba-tiba membelalak, bagaimana ini bisa terjadi? Sebagai seorang pejuang, bagaimana mungkin tidak ada fluktuasi kekuatan spiritual? Itu adalah. Lu Chen terus menjelajah, dan tiba-tiba menemukan sesosok kecil duduk bersila di antara alis gadis itu, seperti versi mini dari gadis itu, seluruh tubuhnya bersinar, sangat kabur dan suci. Aduh, pada saat ini, jiwa Lu Chen tiba-tiba merasakan sensasi menyengat, seolah-olah dia telah ditusuk pedang, dan dia secara refleks menarik pikirannya. Lu Chen segera mundur puluhan langkah, menatap gadis itu dengan mata ketakutan. Gadis di depannya benar-benar aneh. Dia jelas tidak memiliki fluktuasi kekuatan spiritual di tubuhnya, tapi ada penjahat di pikirannya yang persis seperti dia. Saat dia menjelajah tadi, jiwanya tersengat. Kalian pasti tahu betapa uletnya jiwa untuk menjadi Saint King dengan mengikuti aturan ilmu pedang. Raja singa yang telah berkultivasi ke alam kuasi tertinggi menggunakan auman singa ke arahnya dari jarak dekat tanpa menimbulkan kerusakan apapun pada jiwa. Sekali melihat penjahat itu sekarang membuat jiwanya terasa kesemutan. Sialan, apakah kamu bertemu dengan hantu, atau apakah mayat orang kuat kuno yang menyalurkan roh? Lu Chen menciutkan lehernya, dan lapisan keringat dingin muncul di punggungnya. Pada saat ini, Lu Chen melihat bulu mata panjang gadis itu bergetar, dan kemudian membuka sepasang mata yang sangat murni, tanpa sedikitpun kotoran, begitu indah hingga menakjubkan, dan dia melihat sekeliling dengan tatapan kosong. Hati Lu Chen menegang ketika dia melihat yang terakhir bangun. Dia tidak melakukan apapun pada orang yang tidak sadarkan diri itu. Tidak peduli siapa monster itu, dia mungkin tidak memiliki niat buruk terhadapnya. Lu Chen berdoa seperti ini, dan kemudian, pemandangan yang lebih aneh muncul di depannya. Setelah gadis itu bangun, pertama-tama dia melihat ke ruang redup, lalu berjongkok di kehampaan, memeluk lututnya dengan tangannya, menunjukkan ekspresi menyedihkan, dan berkata sambil menangis Wow, gelap sekali di sini, aku sangat ketakutan yang baik. Engah! Lu Chen memuntahkan setegup darah tua, dan terkejut di luar dan lembut di dalam. Kamu mesum sekali sampai-sampai harus mengambil jalan memutar saat ada badai. Jiwaku tergelitik saat melihatmu. Gadis itu sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat, dan dia melihat sekeliling dengan cemas. Tiba-tiba, gadis itu melihat Lu Chen, seolah-olah sebuah cahaya tiba-tiba muncul di kegelapan tanpa batas. Mata jernih gadis itu tiba-tiba berbinar, dan kecantikannya yang menakjubkan berubah menjadi senyuman manis. Kakak laki-laki, gadis itu berlari menuju Lu Chen. Lu Chen santai ketika dia melihat gadis itu berlari ke arahnya, tetapi dengan senyum manis di wajahnya dan sepertinya tidak memiliki niat buruk terhadapnya. Namun tak lama kemudian, perasaan krisis yang sangat besar melanda tubuhnya. Bang! Klik! Tubuh Lu Chen seperti layang-layang dengan tali putus, terbang terbalik tanpa ketegangan apapun, terlebih lagi, ketika terbang terbalik, dua tulang rusuk Lu Chen patah di dadanya, dan rasa sakit yang parah menyebar ke seluruh tubuhnya. Dampak ini membuat Lu Chen terbang ribuan kaki ke belakang. Engah! Begitu Lu Chen menstabilkan tubuhnya, seteguk besar darah muncrat dari mulutnya, dan wajahnya penuh rasa sakit. Ceslu memuntahkan darah di tenggorokannya dan merasa jauh lebih baik. Sejak debut saya, saya telah bertarung berkali-kali, namun saya tidak pernah mengalami cedera serius seperti ini. Apalagi kali ini bukan pertarungan dengan musuh. Hanya seorang gadis yang berlari ke arahnya, tetapi sebelum dia bisa mendekatinya, dia tiba-tiba merasakan kekuatan yang menakutkan seperti lautan luas, menjatuhkan tubuhnya mundur puluhan ribu meter. Lu Chen segera duduk bersila untuk menyembuhkan lukanya dan meminum dua pil berturut-turut. Kaka laki-laki, suara pemalu seperti hantu tiba-tiba terdengar di telinga Lu Chen. Lu Chen, yang sedang berkonsentrasi untuk menyembuhkan lukanya, tiba-tiba dikejutkan oleh suara itu. Dia membuka matanya dan melihat wajah seperti batu giok dari jarak dekat. Matanya cerah dan jernih, dan buru matanya yang panjang berkibar dia dengan rasa ingin tahu. Tubuh Ceslu gemetar. Meskipun dia baru saja pulih dari luka-lukanya, Lu Chen telah mewaspadai gadis misterius itu dengan pikiran spiritualnya diaktifkan sepenuhnya. Namun, bahkan pikiran spiritualnya tidak dapat mengunci dirinya, dan gadis misterius itu tiba-tiba muncul di hadapannya. Hanya ada satu kemungkinan yang dapat dengan mudah menghindari pikiran spiritualnya, yaitu lawannya secepat raksasa dan dapat muncul di hadapannya dalam sekejap. Saudaraku, gadis itu berkedip dan berteriak polos. Lu Chen menatap gadis itu dan bertanya dengan panik apakah kamu manusia atau hantu. Lu Chen sangat marah pada gadis ini. Kekuatannya yang aneh dan kecepatannya yang tidak terduga memberinya ancaman yang kuat. Tadi, lawannya bahkan belum mendekatinya, namun kekuatan yang dipancarkannya menjatuhkannya mundur puluhan ribu meter, dan dua tulangnya patah tidak memiliki kekuatan yang menakutkan. Namun kenapa, tidak ada fluktuasi energi spiritual yang keluar dari tubuh. Lu Chen sangat ketakutan sehingga dia ingin segera mencabut perintah pengawasan. Hal lain yang aneh adalah dia tidak merasakan sedikitpun niat menghabisi pada gadis itu. Mata gadis itu murni dan tanpa celah, penuh kemurnian. Lu Chen menghela napas lega, lalu menatap gadis itu dan memperingatkan menjauhlah dariku. Oh, ketika gadis itu mendengar ini, mulutnya berubah dan dienggan meninggalkan sisi Lu Chen. Ketika Lu Chen melihat gadis itu pergi dengan patuh, dia segera mengeluarkan pedang pembasmi dewa dan berkata melalui pesan Kiling, seberapa banyak yang kamu ketahui tentang setan langit. Lu Chen curiga bahwa gadis di depannya adalah ibel 15 surgawi. Dengan kekuatannya yang tidak dapat diprediksi, tubuh yang sangat kejam, dan tidak ada fluktuasi kekuatan spiritual, ada kemungkinan besar bahwa dia adalah ibel 15 surgawi. Tuhan, saya sangat akrab dengan setan langit, jawab roh senjata itu. Pedang pembasmi dewa meminum darah ibel 15 langit yang tak terhitung jumlahnya saat itu, dan mereka yang akrab dengan ibel 15 langit tidak lagi mengenalnya. Biarkan aku melihat apakah gadis di depanku adalah ibel 15 yang berubah dari surga. Lu Chen mengirim pesan kembali. Sepertinya tidak, tidak ada aura tersembunyi di tubuhnya, Kiling menggelengkan kepalanya dan berkata. Bukan, Lu Chen menghela nafas lega, dan kemudian berkata dia tidak memiliki fluktuasi kekuatan spiritual di tubuhnya. Bisakah kamu mengetahui dari mana dia berasal? Tidak, pada akhirnya, roh senjata itu bertanya Tuhan, saya tidak merasakan niat menghabisi dalam dirinya. Guru mungkin tidak mengerti, tapi saya sangat sensitif terhadap niat menghabisi. Jika seseorang menunjukkan niat menghabisi terhadap Anda, tidak peduli seberapa tersembunyinya, saya bisa merasakannya, tetapi gadis di depan saya tidak memiliki niat menghabisi terhadap Anda. Apakah kamu tidak memiliki niat untuk menghabisi? Mata Lu Chen berkedip dan dia berkata, saya baru saja dipukul dan terbang puluhan ribu meter. Ah, kali ini, giliran pedang pembasmi dewa yang sedikit terkejut. Fisik masternya pasti sekuat burung langka. Siapapun yang bisa menjatuhkan masternya setidaknya harus memiliki tingkat budidaya alam Tianzun. Roh senjata merasakannya sedikit dan berkata dengan terkejut aneh, saya tidak merasakan fluktuasi kekuatan spiritual apapun. Saya bilang iya, mungkin ada kemungkinan pihak lain telah mempraktikkan keterampilan unik. Misalnya, budidaya di dunia dukun berfokus pada budidaya tubuh fisik. Fluktuasi kekuatan spiritual sangat lemah. Jika Anda tidak merasakannya dengan cermat, Anda tidak bisa merasakannya. Ada juga beberapa keterampilan yang menyembunyikan auranya, kata Ki Ling. Tuan, apakah Anda yang memprovokasi orang dengan berbelas kasihan dan menggoda orang lain? Tebak Ki Ling. Lu Chen mengancam saya tidak keberatan mengubah roh senjata pedang pembasmi dewa. Kali ini, Ki Ling tidak berani berbicara lagi dan hanya diam saja. Kamu berdiri saja di sana, tahu. Lu Chen memandang gadis itu dan berkata, Oh, gadis itu menjawab dengan patuh lagi. Lu Chen sangat puas. Meskipun gadis itu aneh, dia tetap patuh. Selain itu, dia juga menggunakan Tundero Sto San Gans. Saat berlari, Lu Chen tiba-tiba merasakan benda lembut tergeletak di punggungnya, dan pada saat yang sama terdengar suara penasaran saudaraku, kita akan pergi kemana. Lu Chen terkejut dan segera mengaktifkan budidayanya untuk menjatuhkan lawannya. Namun, orang yang berbaring telentang mengaitkan tangan giyok di lehernya, dan kekuatan mengerikan yang tak terbatas datang ke dirinya. Tidak, aku tidak bisa bernapas, lepaskan, lepaskan. Lu Chen memutar matanya karena pencekikan, dan beberapa kata keluar dari tenggorokannya. Bagus. Gadis di belakang menanggapi dengan patuh dan melepaskan lengan giyoknya yang halus seperti akar teratai. Batuk, batuk, batuk. Lu Chen terbatuk keras dan air mata keluar. Sulit dipercaya bahwa dia hampir mati di cekik sekarang. Gadis di belakang hanyalah monster, terlalu kuat. Turun ke sini, Lu Chen hampir meraung setelah dia tenang. Dia selalu menggoda orang lain, dan sekarang giliran dia yang diejek. Perasaan ini sangat tidak menyenangkan. Aku tidak akan turun, kata gadis di belakang. Setelah aku turun, kamu akan meninggalkanku lagi. Turunlah ke sini. Lu Chen mengguncang tubuhnya dengan kuat, mencoba mengusir orang lain, tetapi lengan gadis itu melingkari lehernya lagi, dan perasaan tercekik datang. Jadilah baik, aku, aku tidak akan meninggalkanmu. Lu Chen tersipu dan lehernya tebal, dan ketika dia akan mati lemas, dia mengucapkan beberapa patah kata. Bagus. Gadis itu kemudian menurut, melepaskan Lu Chen, lalu mendarat di sampingnya. Suara mendesing. Lu Chen segera berlari menjauh, menatap gadis itu dengan tatapan sangat waspada. Meskipun orang lain terlihat tidak berbahaya dan manis, Lu Chen benar-benar ketakutan dan hampir mati dicekik dua kali, yang membuatnya masih memiliki ketakutan. Dengar, kita harus meninggalkan ruang kosong ini sekarang. Lu Chen saling memandang dan berkata dengan serius, kita harus mencari jalan keluar dan bertindak secara terpisah. Kamu ke kiri dan aku ke kanan. Apakah kamu mengerti? Lu Chen tidak tahu asal-usul gadis itu, jadi yang bisa dia lakukan sekarang hanyalah menstabilkannya. Melihat Ches Lu berbicara begitu serius, gadis itu memiringkan kepalanya dan berkata dengan ekspresi menawan dan naif oke. Baiklah, ayo kita berpisah dulu, baru bertemu lagi nanti, Lu Chen terus memberitahunya dengan ekspresi serius di wajahnya. Setelah Lu Chen selesai berbicara, dia berbalik dan berlari ke kiri, berlari ribuan mil dalam satu tarikan nafas. Dia menoleh ke belakang dan tidak melihat tanda-tanda gadis itu. Lu Chen segera menghela nafas lega. Lu Chen mulai mencari badai besar, dan melihat beberapa badai merobek ruang di sepanjang jalan, tetapi celahnya terlalu kecil dan cepat berlalu, tidak cukup baginya untuk keluar. Sial? Kenapa aku lupa? Ches Lu tiba-tiba menamparkan kepalanya dan mengutuk dirinya sendiri karena bodoh. Pasti rangkaian hal aneh yang dilakukan gadis tadi yang membuyarkan pikiran tenangnya. Lu Chen menarik nafas dalam-dalam, mengeluarkan pedang pembasmi dewa, dan menuangkan kekuatan spiritual ke dalamnya. Niat pedang mengalir ke pedang pembasmi dewa, dan kekuatan sobek yang kuat muncul. Lu Chen melakukan pukulan ke dalam kehampaan di depannya, dan ruang itu dibagi menjadi dua oleh energi pedang. Lu Chen segera melompat dan keluar dari aliran kehampaan yang bergejolak ke dunia luar. Tempat di mana dia berada saat ini adalah puncak gunung, dengan daratan luas di bawah kakinya. Sekilas terlihat bergejolak dan megah. Ini seharusnya menjadi wilayah pegunungan dan lautan, Lu Chen bergumam pada dirinya sendiri sambil melihat ke pegunungan hijau dan perairan hijau. Dia membawa susunan teleportasi tingkat kaisar di ruang jimat ke alam pegunungan dan laut, yang akan memakan waktu sekitar satu bulan. Namun, lebih dari 20 hari telah berlalu ketika dia ditelan badai, dan dia telah melintasi wilayah tak berpenghuni yang tak terbatas luar angkasa dan mencapai alam pegunungan dan laut. Sialan, sebagai murid istana kaisar pedang, aku tidak tahu koordinat alam gunung dan laut. Lu Chen menyentuh hidungnya, yang agak memalukan. Lupakan saja, ayo cari kota dulu dan tanyakan situasinya. Istana kaisar pedang adalah kekuatan super. Ini adalah tempat suci bagi para pembudidaya pedang dan penghotbah. Istana ini terkenal di pegunungan dan lautan dengan orang-orang. Saudaraku, kemana kita akan pergi sekarang? Begitu Lu Chen mengambil langkah, sebuah suara yang jelas dan manis terdengar, yang menenangkan tetapi bagi Lu Chen, itu seperti hantu yang meminta nyawanya. Lu Chen terkejut dan jatuh ke tanah dari udara, karena malu. Lu Chen segera bangkit dan mendonga untuk melihat seorang gadis berdiri di sampingnya, gadis misterius di ruang yang sebelumnya redup. Ciri-ciri wajah pihak lain sangat indah, bagaikan mahakarya ciptaan Tuhan, dengan alis halus, mata murni, hidung mancung, bibir merah muda, dan kulit seputih salju dan jernih, lebih putih dan halus dari susu. Harus dikatakan bahwa gadis di depannya itu seperti bidadari, sangat cantik, terutama matanya yang hitam putih, yang menampakkan sedikit rasa ingin tahu, sedikit kepolosan dan romansa, yang bisa membuat orang mudah jatuh cinta, dia. Tapi bagi Lu Chen, dia seperti penyihir kecil. Lu Chen menatap orang lain untuk waktu yang lama, dan kemudian berkata dengan nada yang tidak dapat dipercaya kamu, mengapa kamu ada di sini. Ketika dia menggunakan pedang pembasmi dewa untuk menembus ruang, lawannya tidak mengikutinya. Dia mengira dia telah melarikan diri, tetapi yang terakhir mendatanginya dengan aneh. Aku mengikutimu keluar, kakak, kata gadis itu sambil mengedipkan matanya yang berair. Kamu tidak belajar dengan baik di usia muda, kamu berbohong. Lu Chen mengeluarkan kecaman keras saya bertanya, bagaimana kamu bisa keluar? Gadis itu mengulurkan tangan kecilnya untuk membuat metafora yang sangat abstrak pertama seperti ini, lalu seperti itu, seperti ini, akan keluar. Engah! Lu Chen hampir memuntahkan seteguk darah lama. Pedang pembasmi dewa, aku sangat curiga bahwa gadis di depanku adalah Ibel 15 surgawi. Apakah kamu yakin dia bukan? Roh senjata pedang pembasmi dewa menjawab Tuhan, saya tidak merasakan aura Ibel 15 surgawi di tubuhnya. Namun, kami tidak mengesampingkan kemungkinan bahwa jika pihak lain telah mencapai alam Kaisar Agung dan ingin menyembunyikannya, saya tidak akan bisa merasakannya. Ibel 15 surgawi dari alam Kaisar Agung. Mendengar jawaban dari pedang pembasmi dewa, pupil mata Lu Chen sedikit menyusut dan berubah menjadi titik sulaman. Belum lama ini, kota perbatasan yang dijaga oleh istana Kaisar Pedang berhasil ditembus pertahanannya. Sejumlah besar Ibel 15 surgawi menyelinap ke alam pegunungan dan laut, dan kemudian bersembunyi yang telah menyelinap ke alam pegunungan dan laut. Memikirkan spekulasinya, Lu Chen merasakan hawa dingin di punggungnya. Kamu tidak perlu menggodaku lagi. Mari kita bicara secara terbuka. Setelah Lu Chen mengetahui identitas pihak lain, dia tidak lagi takut. Meskipun Ibel 15 surgawi alam Kaisar sangat kuat, masih mustahil untuk menghabisinya di alam gunung dan laut. Saudaraku, apa yang kamu bicarakan? Gadis itu bertanya sambil berkedip. Apakah ini menarik? Lu Chen mengangkat pandangan sinis di sudut mulutnya dan berkata dengan nada menghina sebagai Ibel 15 surgawi tingkat Kaisar, apakah menarik untuk menggodaku, seorang Raja Suci. Gadis itu tidak berbicara. Dia mengerucutkan bibirnya. Setelah beberapa saat, dia memiringkan kepalanya dan bertanya, Tian Yao, apa itu Tian Yao? Gadis itu memiliki tatapan penasaran di matanya. Lu Chen sangat terkesan sehingga dia bisa memenangkan penghargaan aktor terbaik atas kemampuan aktingnya. Oke, ayo kita bicarakan. Kamu sebenarnya tidak perlu menggodaku. Membosankan. Aku menyarankan kamu untuk tidak menghabisiku karena kamu tidak bisa menghabisiku, kata Lu Chen. Kak, aku benar-benar tidak mengerti apa yang kamu bicarakan, kata gadis itu sambil menggigit bibir. Lu Chen mengerutkan kening dan mengatakan apa yang dia katakan, tetapi pihak lain terus menyangkalnya. Mungkinkah dia benar-benar bukan Ibel 15 Surgawi, atau dia kurang bersenang-senang? Siapa namamu? Tanya Ches Lu. Karena pihak lain menyangkalnya, kami hanya bisa menyerang dari arah lain. Tidak tahu. Kamu tinggal di mana? Tidak tahu. Anda. Tidak tahu. Setelah percakapan, pada dasarnya saya tidak tahu. Saat ini, Lu Chen sedikit kewalahan dan merasakan perasaan aneh di hatinya. Gadis di depanku bertanya-tanya apakah dia benar-benar bukan Ibel 15 Surgawi. Pertanyaan bingung gadis itu segera membuat Lu Chen bingung, yang ekspresinya tidak yakin. Dia bingung apakah dia Ibel 15 Surgawi atau bukan. Setelah beberapa saat, Ches Lu menatap gadis itu dan terus bertanya, apakah kamu punya kerabat, loh? Gadis itu mengerutkan kening, berpikir keras, dan bergumam menurutku, sepertinya aku tidak punya saudara. Harus. Lu Chen tahu bahwa bertanya itu sia-sia, karena yang terakhir bahkan kehilangan namanya sendiri, jadi menanyakan apakah dia punya kerabat berarti selingkuh. sepenuhnya. Lu Chen menghela nafas dan berkata, mengapa kamu menggangguku? Saya, saya Tunawisma. Gadis itu menunjukkan ekspresi menyedihkan dan berdoa saudaraku, tolong bawa saya masuk. Tidak Lu Chen menolak dengan datar. Cuma bercanda, dia belum mengetahui identitas pihak lain. Di matanya, yang terakhir itu seperti bom waktu. Meskipun dia mungkin tidak dalam bahaya, orang-orang di sekitarnya tidak mungkin berada dalam bahaya. Berhenti mengikutiku, pergi kemanapun kamu suka, kata Lu Chen dengan wajah gelap. Gadis itu ketakutan dengan penampilan Lu Chen yang garang, dan sedikit panik. Kemudian matanya menjadi merah, seolah-olah dia telah sangat dianiaya, dan air mata mengalir di matanya. Lu Chen berjalan beberapa langkah dan berbalik untuk melihat wajah orang lain yang tampak seperti dia akan menangis, membuat dirinya tampak seperti orang jahat. Dia tidak tahan dan menghela nafas lupakan saja, kamu sebaiknya ikuti saja aku sekarang. Saudaraku gadis itu dengan takut-takut memanggil lagi. Dia tampak seperti hendak menangis dan segera berubah menjadi senyuman. Dia sama bersemangatnya dengan langit yang cerah setelah hujan kamu meninggalkanku. Ya, Lu Chen menganggup dengan berat. Oke, ayo tos. Gadis itu tiba-tiba mengangkat tangannya dan menatap Lu Chen penuh harap. Tos Lu Chen tercengang. Gadis itu sepertinya teringat sesuatu, dan berkata dengan lembut entahlah, aku hanya mendapat kesan samar-samar. Aku harus melakukan tos ketika membuat janji. Kemudian sepasang mata yang bersinar menatap Lu Chen dan berkata dengan gembira saudaraku, ayo kita tos. Jika kamu melakukannya, kamu tidak akan meninggalkanku. Baiklah. Lu Chen menghela nafas, lalu mengangkat tangan kanannya. Kedua telapak tangan bertepuk tangan dengan lembut. Ups. Jantung Lu Chen tiba-tiba melonjak. Saat kedua tangan bersatu, kekuatan mengerikan ditransmisikan dari telapak tangan yang putih dan lembut. Bang. Energi tak terlihat meledak, dan ruang berguncang dengan keras. Tubuh Lu Chen terlempar ke belakang oleh kekuatan besar, dan menghantam puncak gunung seribu meter di belakangnya, dan kemudian puncak gunung itu juga meledak. Ces Lu jatuh dua ribu meter jauhnya dengan suara keras dan muntah darah. Saudaraku, kamu baik-baik saja. Terdengar suara malu-malu, seolah dia telah melakukan kesalahan, penuh kegelisahan. Lu Chen kesakitan. Tangan kanannya untuk sementara cacat. Ketika dia membuka matanya, dia melihat gadis itu menatapnya dengan prihatin. Kamu, menjauhlah dariku. Melihat gadis itu mendekat, Ces Lu segera berteriak. Melihat perhentian terakhir, Ces Lu mengerang lemah kamu. Bisakah kamu lebih lembut? Bagaimana aku, seorang pria kecil yang lemah, bisa menahan kehancuranmu? Gadis itu menundukkan kepalanya dan meminta maaf dengan lembut saudaraku. Maaf, aku tidak bersungguh-sungguh. Melihat ekspresi bersalah di wajah gadis itu, Ces Lu ingin mati. Kenapa dia bertemu orang aneh seperti itu? Saudaraku, kenapa kamu begitu lemah? Setelah terdiam beberapa saat, gadis itu mengangkat kepalanya dan menatapnya dengan sepasang mata yang cerah. Kenapa kamu begitu lemah? Kenapa kamu begitu lemah? Kata-kata yang sangat menghina ini terus terulang di benak Lu Chen. Dia diam-diam mengangkat kepalanya dan melihat ke langit pada sudut 45 derajat, menunjukkan ekspresi keraguan tentang kehidupan. Dia sebenarnya dianggap lemah oleh gadis berpenampilan langsing. Tidak, aku tidak bisa membiarkan dia mengikutiku. Itu terlalu berbahaya. Kemudian Lu Chen segera membuat keputusan di dalam hatinya. Setengah jam kemudian, Lu Chen tiba di kota makmur dengan perban di tangan kanannya, diikuti oleh seorang gadis yang tidak diketahui asal-usulnya. Ketika keduanya melangkah ke gerbang kota, mereka disambut oleh mata banyak orang. Orang-orang ini datang bukan karena Lu Chen tampan, tetapi karena gadis di sebelahnya begitu cantik sehingga semua pria dan wanita tertarik pada gadis itu dan tidak pernah meninggalkannya sedetik pun. Mungkin, inilah yang disebut pendekatan universal antara pria dan wanita. Ada juga beberapa playboy yang menatap wajah gadis itu dengan obsesif, sambil meneteskan air liur sejauh 3.000 kaki. Jika mereka tidak menyadari rasa ancaman yang kuat dari pemuda yang diperban di sebelah mereka, mereka mungkin akan bergegas dan meraihnya. Kedatangan keduanya menimbulkan sensasi yang luar biasa, dan setiap gerakan mereka disaksikan oleh banyak orang. Lu Chen merasa sangat tidak nyaman diawasi oleh banyak orang seperti monkey. Apakah kamu lapar? Ches Lu memandang gadis di sebelahnya dan bertanya. Um, yang terakhir mengangguk penuh semangat dan menyentuh perutnya. Ayo pergi, aku akan mengajakmu makan, kata Lu Chen. Gadis itu tersenyum manis, matanya berubah menjadi bulan sabit, dan dia berkata dengan tajam terima kasih, kakak. Lu Chen bertanya tentang lokasi istana Kaisar Pedang di kota, dan kemudian membawa gadis itu ke rumah bunga terbesar di kota. Di depan pintu, ada sekelompok wanita berpakaian indah sedang mencari pelanggan, dia hampir tertawa terbahak-bahak. Tetapi sebelum dia dapat berbicara, dia melihat seorang gadis cantik alami berdiri di samping Lu Chen. Saat ini, mereka semua diam. Tidak ada rasa cemburu di mata mereka, tapi mereka hanya malu pada diri mereka sendiri. Tampaknya wanita ini hanya ada di langit dan tidak muncul di dunia fana. Ches Lu mengajak gadis itu masuk. Seorang mamasang, yang berusia sekitar 60 atau 70 tahun dan berpakaian sangat anggun, menghampiri dan berkata sambil tersenyum centil Tuan, silakan masuk. Saat dia mengatakan ini, dia melirik gadis di sebelahnya. Pemandangan ini langsung membuatnya bersemangat. Setelah menjadi seorang ibu selama ratusan tahun, inilah pertama kalinya dia melihat gadis yang begitu murni dan menarik. Siapkan makanannya dan bawakan makanan terbaikmu, kata Lu Chen keras. Oke, oke, ayo bersiap-siap sekarang, kata mamasang dengan gembira, dan memerintahkan orang-orang untuk bersiap. Kemudian dia tersenyum pada Lu Chen dan berkata, Tuan muda dan nona muda, silakan masuk dan siapkan kamar terbaik untuk Anda. Segera, mamasang membawa Lu Chen dan mereka berdua ke sebuah kamar pribadi yang besar. Setelah beberapa saat, meja yang penuh dengan hidangan pun tiba. Pergi dan makanlah dengan cepat, Lu Chen memandang gadis itu dan berkata, Oke, kakak, gadis itu duduk dengan patuh dan mulai makan. Bos, tolong tentukan harganya, kata Lu Chen melalui transmisi suara. Saat gadis yang tidak diketahui asal-usulnya sedang makan, Lu Chen dan mamasang mulai mendiskusikan bisnis. Seratus kotak kristal spiritual, kata mamasang. Lu Chen menjawab seratus kotak terlalu sedikit, setidaknya sepuluh ribu kotak. Apa yang saya bawa kali ini adalah barang terindah di dunia. Tuan, hargamu terlalu tinggi, dan keluarga budak tidak bisa menjadi Tuan, kata mamasang ragu-ragu. Kalau begitu, carilah seseorang yang bisa mengambil keputusan. Baiklah-baiklah, mamasang sedikit ragu-ragu, namun setelah melihat penampilan gadis itu yang murni, natural dan tidak tercemar, dia memutuskan untuk bertaruh, dan dia segera mengirimkan kabar kepada majikan ketiganya. Tuan ketiga, seorang wanita cantik telah muncul di sini, dan dia mempersembahkan kristal spiritual seluas 10 ribu meter persegi. Di suatu tempat di kota, di halaman yang luas, seorang pria jangkung dan kurus, yang tampak berusia sekitar 40 tahun, sedang berbaring di kursi dengan malas berjemur di bawah sinar matahari, memeluk dua wanita cantik dengan pakaian yang sangat keren. Pinggang ramping dan kaki putih besar itu sungguh menarik perhatian. Pria itu menggunakan metode mulut ke mulut untuk menangkup kecantikan di sebelah kiri terlebih dahulu. Ketika gadis di sebelah kiri kehabisan napas, dia beralih ke menangkup kecantikan di sebelah kanan. Akar masalah. Setelah menerima pesan tersebut, pria tersebut berhenti bekam dan duduk tegak. Nama pria tersebut adalah Wang Laosan, julukan lao Wang Tetangga, dan keluarganya adalah keluarga dominan di kota tersebut. Karena Wang Laosan menyukai wanita cantik, dia membuka rumah bunga terbesar di kota. Di antara beberapa definisinya tentang kecantikan, kecantikan adalah tingkatan tertinggi kedua, dan ada juga tingkatan yang membingungkan makhluk hidup, seperti permaisuri tersegel, permaisuri phoenix ilahi, del. Tapi dia tidak berani menggoda orang seperti itu. Bagaimana dia berani menghujat makhluk yang berdiri di puncak langit dan yang pikiran spiritualnya ada di mana-mana. Dia belum pernah melihat keindahan menjungkir balikan semua makhluk hidup, dia juga belum pernah melihat keindahan membawa bencana, jadi Wang Laosan diam-diam bertanya-tanya apakah dia telah menempatkan keindahan itu pada tingkat yang terlalu tinggi. Sekarang, akhirnya, ada tingkat keindahan dan bencana, dan dia tidak sabar untuk melihatnya. Tuan ketiga, ada apa? Dia terus mengaitkan tangan indahnya di leher Wang Laosan, mendekatkan wajah cantiknya ke arahnya, dan berbicara dengan nada yang sangat menggoda. Gulungan, Wang Laosan tidak lagi berminat untuk bekam, jadi dia mendorong dua wanita cantik di sampingnya dan pergi dengan desir. Segera, Wang Laosan muncul di kamar Mama Sang, dan matanya langsung tertarik pada gadis yang sedang makan. Melihat pemandangan ini, dia tidak bisa mengalihkan pandangannya lagi, dan dia berteriak dalam hatinya, kecantikan adalah kutukan, kecantikan adalah kutukan. Memang, Wang Laosan begitu bersemangat hingga dia benar-benar menemui masalah kecantikan. Mama Sang sangat bersemangat ketika melihat ekspresi Tuan Ketiga, seolah jiwanya telah diambil. Senyuman muncul di wajahnya, Tuan Ketiga sangat puas. 10.000 meter persegi terlalu banyak, bisakah kurang? Wang Laosan dengan enggan mengalihkan pandangannya dari gadis itu dan beralih ke Lucen. Dia melirik ke arah Lucen perban dan pertarungan. Kekuatannya perlu dikurangi. Dia harus mendapatkan gadis ini, tetapi 10.000 meter persegi kristal spiritual terlalu banyak. Dia telah membuka rumah bunga selama lebih dari 2.000 tahun, tetapi dia belum mendapatkan 10.000 meter persegi kristal spiritual kecuali dia pulang untuk mendapatkannya. Keluarga Wang hanyalah kekuatan tingkat Tianzun biasa. Hanya ada satu Tianzun yang mampu menahan rasa sakit dan menghasilkan 10.000 meter kubik kristal spiritual. Selain itu, ada cara lain yaitu menghabisi orang, mencuri barang, dan mengambil alis secara paksa. Memikirkan hal ini, mata Wang Laosan bersinar terang. Kenapa? Kamu ingin mengambil tindakan. Mata Lucen langsung menangkap kilatan niat jahat di mata pria itu. Lucen memancarkan aura yang ganas, dan gumpalan niat pedang mengalir. Sial! Ternyata mereka dari Istana Kaisar Pedang. Merasakan aura ini, Wang Laosan mengutuk dalam hati. Istana Kaisar Pedang adalah raksasa nyata di dunia pegunungan dan lautan. Anda tidak boleh menyinggung perasaannya dengan memberinya seribu keberanian. Dia segera berkata sambil tersenyum yang mulia telah salah paham, bagaimana saya bisa melakukannya. Tunggu saja, aku akan mengambil uangnya sekarang juga. Wang Laosan cukup bijaksana. Jika dia benar-benar menghabisi orang dengan paksa dan membungkam mereka, itu tidak akan membantu. Tidak ada tembok kedap udara di dunia ini. Anda dapat menyembunyikan sesuatu untuk sementara waktu, tetapi tidak untuk seumur hidup. Apalagi dia pemalu dan tidak akan melakukan apapun yang membahayakan nyawanya. Meski tingkat ancamannya hanya kecil, dia tidak akan mengambil resiko. Wang Laosan pergi secepat dia datang, dan pergi untuk mengambil uang. Saudaraku, kenapa kamu tidak makan? Saat ini, gadis itu hampir makan, dia mengangkat kepalanya dan menatap Lucen dan bertanya dengan heran. Kakak tidak lapar, kamu boleh makan jawab Lucen. Tiba-tiba, hatiku merasa sedikit tidak nyaman. Ini tidak seperti sesuatu yang bisa dilakukan manusia dengan mengirim gadis Lugu ke rumah bunga untuk dijual. Tapi setelah melihat perban di lengannya dan pengalaman hampir dicekik dua kali, aku merasa mual hanya dengan memikirkannya. 10.000 meter kubik kristal spiritual dapat dianggap sebagai biaya pengobatan gadis itu untuknya. Terlebih lagi, meskipun dia menjualnya, itu hanya akan membawa ke orang pembawa sial bagi Hualu. Karena Lucen merasa gadis itu begitu kuat sehingga sulit untuk diketahui, dan dia dijamin menjadi orang yang kuat dari surga, atau mungkin Kaisar Agung, jadi dia pasti tidak akan bisa tinggal di sini. Memikirkan hal ini, rasa bersalah di hati Lucen segera hilang. Setelah menunggu sekitar sebatang dupa, Wang Lao-san kembali, menyerahkan sebuah cincin kepada Lucen, dan berkata, silakan lihat. Lucen mengambilnya dan melihatnya sekilas. Tidak lebih, tidak kurang, 10.000 kotak kristal spiritual. Membuat kesepakatan, Lucen menunjukkan senyum puas di wajahnya. Membuat kesepakatan, Wang Lao-san juga tersenyum, tapi senyumannya sedikit pahit. Untuk mendapatkan gadis cantik dan bermasalah ini, dia meminjam semua orang yang dia kenal dan mengambil ribuan kubus dari rumah untuk mendapatkan 10.000 kubus kristal spiritual. Aku akan pergi ke kamar mandi dulu, dan kamu bisa makan perlahan di sini. Lucen berbalik dan menatap gadis itu dan berkata, Bagus, gadis itu menunjukkan wajahnya dan tersenyum. Lucen keluar dan segera memanggil pesawat ulang Ali King Yue dan menuju istana Kaisar Pedang. Adapun apa yang terjadi di belakangnya, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Tempat ini tidak jauh dari istana Kaisar Pedang. Menurut kecepatan pesawat ulang Ali King Yue, dibutuhkan waktu 7 atau 8 hari untuk tiba. Saudaraku, apakah kamu meninggalkanku sendirian? Pada saat ini, sebuah kata samar terdengar di belakang Lucen. Lucen kembali bersemangat saat mendengar suara familiar ini. Memalingkan kepalanya, dia melihat gadis itu berdiri di pesawat ulang Ali King Yue, matanya merah, menatapnya dengan ekspresi keluhan di wajahnya. Lucen langsung ingin basmi diri dengan membentur tembok. Kenapa gadis ini muncul lagi? Sialan, dia tidak bisa menyingkirkannya. Dewa mengirimnya khusus untuk menyiksanya, bukan. Lucen ingin marah dan menyuruh pihak lain pergi dengan wajah gelap, tetapi ketika dia melihat ekspresi gadis itu di wajahnya bahwa dia akan menangis, dia tidak bisa menahannya. Lucen tersenyum genit, dengan ekspresi pahit di wajahnya ada kekuatan yang sangat kuat di tubuhmu. Jika kamu mengikutiku, hidupku akan dalam bahaya kapan saja dan di mana saja. Lucen berkata dan melirik ke tangan kanannya yang diperban, yang merupakan contoh yang bagus. Gadis itu menggigit bibirnya dan berkata dengan sedih itu karena kakak, kamu terlalu lemah. Kalimat ini langsung menyentuh hati Lucen, dan sangat masuk akal. Meskipun Lucen sangat marah, dia tetap tersenyum, menatap gadis itu dan berkata dengan serius, jika kamu dapat mengontrol kekuatan di tubuhmu dan tidak menyakiti orang lain, aku dapat membiarkanmu mengikutiku. Sekarang, dia tidak tega meninggalkan pihak lain. Ini adalah musuh bebuyutan yang diutus oleh Tuhan, dan aku tidak bisa menyingkirkannya apapun yang terjadi. Tapi bagaimana cara mengontrol kekuatannya? Gadis itu memiringkan kepalanya dan bertanya, seperti siswa yang patuh meminta nasihat dari gurunya. Ada kekuatan yang kuat di tubuhmu. Cobalah untuk mengendalikannya dan jangan biarkan itu keluar. Lucen tidak tahu bagaimana menjelaskannya, dan Lucen juga menyadarinya kekuatannya sendiri, itu sepenuhnya tidak disengaja. Sekarang, Anda harus mengajari pihak lain cara mengendalikan kekuatan. Baiklah, aku akan mencobanya, kata gadis itu dengan sedih. Ya Lucen menjawab selama periode ini, kamu harus menjauh dariku sejauh mungkin. Aku tidak ingin memakai perban. Dengan cara ini, beberapa hari berlalu, dan King Yue Suo juga tiba di depan gerbang gunung Istana Kaisar Pedang. Di depan pesawat ulang-alik King Yue, awan dan kabut masih tersisa, dan kabut terisi. Sungguh megah dan agung, dan suara pedang yang mengguncang langit dan bumi dapat terdengar tanpa henti. Aura misterius dan agung menyelimuti daratan tanpa batas. Istana Kaisar Pedang ditutupi oleh formasi. Dari luar, tampak seperti hutan pegunungan primitif yang luas, tetapi jika Anda masuk lebih dalam, Anda akan menemukan ada sebuah gua di dalamnya. Lu Chen menatap medan pegunungan yang unik dengan hati-hati, dan pedang di tubuhnya hendak bergerak, seolah-olah dimobilisasi oleh kekuatan yang tidak dapat dijelaskan. Lu Chen menyingkirkan pesawat ulang-alik King Yue, membawa gadis itu, dan menuju ke pegunungan. Pada saat ini, di luar penghalang, berdiri seorang pemuda dengan niat pedang tingkat raja mengelilingi tubuhnya. Pemuda itu menghadap seorang pemuda berjubah hitam di dalam penghalang dan berkata dengan merendahkan saudara Sousan, saya benar-benar seorang murid dari Istana Kaisar Pedang. Saya akan menggunakan formasi untuk membukanya, saya ingin masuk. Pemuda berjubah hitam ini adalah penjaga gunung Istana Kaisar Pedang, yang berspesialisasi dalam menjaga penghalang. Di dalam penghalang, penjaga gunung melipat tangannya, dan Dewa Tua berkata, jika Anda ingin memasuki Istana Kaisar Pedang, tolong tunjukkan tanda identitas Anda. Saya curiga Anda palsu. Karena Istana Kaisar Pedang adalah tempat suci bagi para penanam pedang untuk berhotbah, banyak sekali penanam pedang yang datang ke sini untuk mengunjunginya. Ada banyak pembudidaya pedang di dunia luar yang tidak memiliki sekte. Meskipun mereka telah menguasai niat pedang, mereka tidak dapat melangkah jauh dan tidak dapat meningkatkan tingkat niat pedang identitas memadatkan niat pedang. Di masa lalu, penjaga gunung sering melakukan kesalahan dan membiarkan beberapa penggarap biasa memasuki Istana Kaisar Pedang. Belakangan, Istana Kaisar Pedang memproduksi token identitas untuk tujuan ini, dan murid senior bahkan memiliki token jimat yang memungkinkan mereka memasuki ruang jimat. Kakak senior, saya kehilangan tanda identitas saya beberapa hari yang lalu, mohon maafkan saya. Pemuda di luar berkata dengan nada menyanjung, sambil mengeluarkan sebuah cincin, mengocoknya, dan berbisik kakak senior, mohon membantu. Tidak, para penjaga yang menjaga gunung itu tegak dan mengabaikan suap pihak lain. Buka formasi, Lucen maju ke depan dan melihat penjaga gunung di dalam dan berkata, Tunjukkan padaku tokenmu. Penjaga itu bahkan tidak repot-repot mengangkat ke lopak matanya, mengira itu adalah orang lain yang mencoba menyelinap ke Istana Kaisar Pedang. Kamu gatal? Aku ingin dipukul. Wajah Lucen menjadi dingin, matanya seperti dua pedang tajam yang saling menusuk, dan kata-kata dingin yang mengancam keluar dari mulutnya kamu dibatasi waktu lima detik untuk melakukannya. Buka. Jika lima detik berlalu, jika Anda belum membukanya, hal pertama yang akan saya lakukan setelah masuk adalah memberi Anda kulit yang kendur. Saudaraku, maafkan aku, aku salah. Begitu Lucen selesai berbicara, sikap penjaga yang menjaga gunung berubah 360 derajat. Dia menurunkan alisnya dan tersenyum meminta maaf, dan dengan cepat membukakan pintu penghalang untuk Lucen. Lucen melangkah masuk, menatap yang terakhir dengan mata tidak ramah untuk waktu yang lama, dan berkata, Saya rasa kamu bijaksana. Setelah Lucen selesai berbicara, dia membawa gadis itu pergi dan segera masuk jauh ke dalam. Penjaga gunung menunggu Lucen masuk dan segera menutup penghalang lagi. Pemuda di luar penghalang tampak tercengang. Dia berbicara dengan suara rendah, dan bahkan melambaikan cincin itu di depan penjaga gunung dalam upaya menyuapnya agar menyelinap ke istana Kaisar Pedang, tetapi dia bahkan tidak melihatnya. Seorang pria dengan wanita cantik datang dari belakang. Dia juga tidak menunjukkan tandanya dan mengancam penjaga gunung. Namun, penjaga yang menjaga gunung tidak hanya tidak marah, tetapi justru membiarkan pihak lain masuk. Penipu itu bingung apakah penjaga gunung itu punya kecenderungan untuk dianiaya. Palsu, kamu tidak mengerti ini, kan? Penjaga gunung itu sepertinya merasakan kejutan dari si palsu di luar, dan memandangnya dengan jijik. Saya tidak menerimanya, teriak si pemalsu, dia juga tidak menunjukkan tokennya. Menurut Anda mengapa dia bukan palsu? Penjaga gunung memandangnya dengan dingin dan berkata dengan sinis sebagai seorang kultifator pedang, saya memiliki kebanggaan di hati saya dan tidak akan pernah rendah hati kemanapun saya pergi. Orang senior tadi memiliki nada mendominasi alami dalam kata-katanya. Itu tadi semacam luar biasa. Kesombongan semacam ini tidak bisa dipalsukan. Perlu latihan dan akumulasi bertahun-tahun. Saya hanya mengalaminya dengan beberapa kakak laki-laki seperti Yan Zixuan, Liu Mu, dan Pei Ji. Sekarang Anda masih merasa bahwa pihak lain membutuhkan singkirkan tandamu untuk mengidentifikasi dirimu sendiri. Itu hanya penghinaan terhadap kakak senior ini. Setelah penjaga gunung selesai dengan sinis, dia menutup matanya dan mengabaikan para penipu di luar. Ketika si penipu mendengar omelan penjaga gunung, sudut mulutnya bergerak-gerak, dan akhirnya pergi dengan marah. Lucen terbang ke sebuah alun-alun, melirik murid-murid di sekitarnya, dan kemudian melihat lingkungan sekitarnya. Banyak gunung besar yang melayang di udara, terjerat tanaman merambat, terseret oleh kekuatan tak kasat mata, melayang dengan tenang di udara, dan pemandangan, itu aneh. Ada beberapa puncak gunung lebih jauh, yang masing-masing memancarkan fluktuasi energi pedang yang kuat dan nyanyian pedang yang keras, seolah-olah ada pembudidaya pedang yang kuat yang duduk di pegunungan. Murid-murid di sekitarnya secara alami menemukan Lucen dan merasakan aura arogan di tubuh Lucen, mereka semua diam-diam terkejut, siapakah kakak senior yang mendominasi ini. Pesona tarikan Tao yang unik di tubuhnya terlalu kuat. Selain itu, gadis di sebelahnya terlalu cantik, dia hanyalah bencana bagi negara dan rakyat. Orang secara tidak sadar memikirkan beberapa kata, seperti pria berbakat dan wanita cantik, anak emas, dan gadis cantik. Saudaraku, aku di sini di istana Kaisar Pedang, di mana kamu. Lucen mengeluarkan kristal komunikasi dan menghubungi yang siksuan. Namun, tidak ada tanggapan. Sebagai upaya terakhir, Lucen menghubungi Liu Mu lagi, dan kali ini kontak berhasil. Um, adik laki-laki, apakah kamu datang secepat ini? Kupikir kamu harus hidup sebentar. Sepertinya kamu tidak jauh dari sana. Liu Mu berkata dengan heran. Terjadi keheningan selama dua detik, lalu dia berkata saya telah melihat dan merasakan aura Anda, dan saya akan segera menunjukkan jalannya. Oke, aku akan menunggu. Setelah Lucen berkata, dia menutup kristal komunikasi. Berdengung. Tidak lama kemudian, niat pedang yang cerah datang dari luar langit, memancarkan makna yang dingin dan tajam. Pedang itu terbang mengelilingi Lucen dan melonjak ke langit, seolah membimbing Lucen. Lucen melangkah maju dan mengikuti niat pedangnya. Niat pedang ini dipenuhi dengan rasa dingin yang kuat, sedingin es, dan menusuk tulang. Ini adalah niat pedang yang menggabungkan aturan Taeyin dan niat pedang. Pedang Esen Liu Mu. Murid-murid di sekitar Istana Kaisar Pedang diam-diam berseru ketika mereka melihat Lucen pergi. Liu Mu sangat terkenal di Istana Kaisar Pedang sehingga dia benar-benar seorang penjahat ulung. Liu Mu menunjukkan jalannya kepada orang ini. Dapat dibayangkan bahwa orang ini adalah seorang kultifator pedang papan atas di lingkaran yang sama dengan Liu Mu. Lucen mengikuti niat pedang dan melintasi banyak puncak, dan akhirnya sampai di puncak ungu yang indah, di tengah gunung, ada tebing dengan pohon pinus kuno, ada tiga sosok di bawah pohon pinus kuno, dua pria dan satu wanita minum teh dengan santai, salah satu dari dua pria itu adalah orang lain jika bukan Liu Mu. Liu Mu memiliki temperamen yang lembut, tanpa ketajaman seorang pendekar pedang, memberikan perasaan kelembutan yang samar-samar kepada orang-orang. Adik laki-laki Lucen, penerus pedang pembasmi dewa, saya yakin Anda sudah mengetahuinya, kata Liu Mu sambil tersenyum. Tepat setelah dia selesai berbicara, warna aneh muncul di matanya, dan dia tersenyum as segera setelah saya mengatakan Tuan yang tepat, Tuan yang tepat datang. Setelah mengatakan itu, dia melihat ke arah Lucen. Dan Lucen juga mendarat dengan kokoh di tebing. Kakak senior teriak Lucen kepada Liu Mu. Kemudian dia melihat ke arah pria dan wanita di samping Liu Mu. Mereka berdua adalah pria dengan temperamen yang luar biasa dan memiliki rasa ancaman yang kuat. Pria itu memiliki rambut putih seputih salju daripada kulit wanita. Dia berkulit putih dan memiliki ekspresi kasual, tapi dia juga memiliki rasa ketajaman. Dia berpakaian putih, bersih dan sangat menyendiri. Penampilan wanita di sebelahnya juga termasuk kelas atas. Alisnya heroik dan matanya tajam seperti pedang yang terhunus. Meski wanita seperti ini cantik, hanya sedikit orang yang berani berbicara dengannya. Perasaan ganas yang terpancar dari tubuhnya saja sudah bisa menakuti sekelompok pelamar. Um, Liu Mu mengangguk sambil tersenyum dan berkata, adik laki-laki, izinkan saya memperkenalkan Anda kepada dua orang di samping. Liu Muksian menunjuk ke arah pemuda berambut putih itu dan berkata ini adalah Pei Ji, murid senior Luo Jun Lin yang bangga. Sekarang dia telah berkultivasi ke kondisi kesempurnaan tertinggi, dan niat pedangnya juga telah mencapai tahap awal dari yang tertinggi, level. Jika Anda memiliki kebudewa atau pertanyaan di kemudian hari, Anda dapat menghubunginya. Tentu saja, jika dia meminta Anda untuk meminjam sesuatu, Anda tidak boleh meminjamnya, karena biasanya dia tidak akan pernah mengembalikannya. Murid Kaisar Pedang Luo Jun Lin Lu Chen sedikit terkejut. Kaisar Pedang Luo Jun Lin adalah kaisar pedang terkuat di Istana Kaisar Pedang saat ini. Dia terikat dengan Zheng Chun Jun. Dia sangat kuat dan memiliki kekuatan yang menakutkan Kaisar Suci, yang membuat Ibel 15 surgawi ketakutan. Jika Ibel 15 langit ingin berurusan dengan salah satu dari dua orang ini, adalah konservatif jika mengirim empat orang dengan level yang sama untuk menghadapinya bersama-sama, jika tidak mereka akan terbasmi seketika. Sebagai murid Luo Jun Lin, kekuatan tempurnya pasti sangat tidak normal. Setidaknya dia harus mengikuti aturan ilmu pedang untuk menjadi Raja Suci. Kakak Senior Pei, halo panggil Lu Chen. Pria berambut putih di depannya pasti memiliki kemampuan bertarung yang mengerikan. Maha Guru telah menyempurnakan kultifasinya dan memiliki ilmu pedang tingkat awal. Diperkirakan dia dapat dengan mudah menghadapi Guru Surgawi biasa, dan dia dapat bersaing dengan Guru Surgawi tingkat menengah dan akhir. Monster jenis ini jelas merupakan monster teratas di Istana Kaisar Pedang. Tidak ada jejak kesombongan dalam diri Pei Ji. Dia pertama kali tersenyum dan mengutuk liumu saya tidak punya dendam terhadap Anda. Anda baru saja merusak reputasi saya ketika saya bertemu dengan adik laki-laki saya. Apakah saya tipe orang yang meminjam sesuatu tanpa membayar kembali? Mereka, Halo, adik laki-laki, aku telah mendengar namamu beberapa dekade yang lalu, dan sekarang kamu telah mengikuti aturan ilmu pedang dan menjadi raja suci. Selamat. Pei Ji menoleh dan berkata kepada Lu Chen sambil tersenyum, dan menambahkan akalimat khusus di akhir. Ngomong-ngomong, kamu bisa mengabaikan apa yang baru saja dikatakan liumu. Saya bukan tipe orang yang meminjam sesuatu tanpa membayarnya kembali. Saya percaya Lu Chen tersenyum. Ruan Chen Suang ini adalah murid kaisar pedang Zheng Chunjun. Dia memiliki tahap awal budidaya Tianzun dan tahap akhir ilmu pedang tingkat Sun. Liu Mu menunjuk ke wanita berwajah dingin di sebelahnya. Niat pedang tingkat akhir pupil Lu Chen sedikit menyusut, dan matanya berangsur-angsur menjadi serius saat dia melihat wanita itu. Pada tahap awal kultivasi, Tianzun memahami niat pedang dari tahap akhir dari tingkat tertinggi. Tingkat niat pedang sebenarnya melampaui alam. Anda harus tahu bahwa banyak tokoh penting di istana kaisar pedang terjebak dalam maksud pedang tertinggi, sama seperti Penatua Wang Feihai, seorang master hebat di alam kaisar suci, tetapi maksud pedangnya juga terjebak di zogchen tingkat tertinggi, dan dia ingin mengambil langkah terakhir. Dalam satu langkah, terlalu sulit untuk mewujudkan niat pedang emas muda, yang berarti berbagi pedang kaisar. Ruan Chen Suang di depannya baru berada pada tahap awal kultivasi Tianzun, tetapi dia sudah memiliki ilmu pedang tingkat akhir, yang pada dasarnya melampaui ilmu pedang yang dipahami oleh banyak kaisar yang kuat. Dia memiliki kemungkinan besar untuk menjadi kaisar pedang sejati. Adapun aturan apa yang harus diikuti untuk menjadi raja suci, sudah pasti bahwa mengikuti aturan ilmu pedang adalah raja suci. Lu Chen terdiam. Sebelum pergi ke sembilan surga, Yan Zixuan berkata bahwa sangat sulit untuk menjadi raja suci dengan mengikuti aturan ilmu pedang. Jumlah total istana kaisar pedang dalam sejarah hanya seratus. Tapi sekarang, ada tiga orang di depanku. Sama seperti kubis di jalanan. Tapi Ceslu salah, yaitu setiap orang memiliki lingkaran yang cocok untuk semua orang. Sama seperti liumu, yang mengikuti aturan ilmu pedang dan memasuki raja suci, pada dasarnya semua orang di sekitarnya adalah sama. Selain itu, pernahkah Anda melihat seorang kaisar yang kuat yang bisa bermain bahagia dengan sekelompok prajurit tingkat raja? Lingkaran liumu secara alami adalah yang terbaik, dan orang-orang yang dia kenal secara alami tidak lebih lemah darinya, dan bahkan lebih jahat darinya. Namun kini, hanya mereka berempat yang kurang dari umur panjang istana kaisar pedang yang berhasil mengikuti aturan pedang. Kempat junior muda itu sekarang semuanya bersama-sama. Halo, kakak perempuan Lu Chen juga memanggil dengan patuh. Um, Ruan Chen Suang terlihat sangat dingin dan sombong, dan hanya bersenandung sedikit. Saya tidak tahu apakah ini ada hubungannya dengan kepribadiannya atau karena alasan lain. Bisakah kamu menunjukkan padaku pedang pembasmi dewa? Ruan Chen Suang menatap Lu Chen dengan sepasang mata jernih. Tentu saja Anda bisa. Lu Chen dengan anehnya mengeluarkan pedang pembasmi dewa. Ruan Chen Suang mengambilnya dan melihat pedang di tangannya. Ini adalah pedang kaisar pedang Yuan Chu yang menciptakan silsilah niat pedang. Dikatakan bahwa niat pedang dan taoisme kehidupan kaisar pedang Yuan Chu terintegrasi ke dalamnya. Anda dapat menggunakan niat pedang di dalam pencerahan. Ujung jari Ruan Chen Suang berputar dengan niat pedang yang samar, yang disuntikkan ke dalam pedang pembasmi dewa. Berdengung, pedang pembasmi dewa bersinar sedikit, dan gumpalan niat pedang emas menyembur keluar. Dari niat pedang emas, mereka semua merasakan kekuatan tingkat tinggi. Ruan Chen Suang memejamkan mata indahnya sedikit dan merasakannya sebentar. Setelah beberapa saat, dia membuka matanya dan menatap Lu Chen dan berkata adik laki-laki, bisakah kamu meminjamkanku pedang pembasmi dewa untuk beberapa hari? Pinjamlah untuk beberapa hari. Lu Chen tertegun sejenak, lalu tersenyum dan berkata, karena kakak perempuan ingin meminjamnya, tidak masalah. Terima kasih banyak. Ruan Chen Suang berdiri, memperlihatkan tubuh langsingnya, memandang Lu Chen dan berkata, aku akan membayarmu kembali dalam beberapa hari. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan terbang. Di sebelahnya, mata Pei Ji berbinar dan dia juga berkata adik laki-laki, setelah Ruan Chen Suang mengembalikannya kepadamu, bisakah kamu meminjam uang saudaraku selama beberapa hari? Lu Chen tidak bisa berkata-kata. Dia adalah orang lain yang meminjam pedang dewa pembunuh, tapi dia tahu apa yang mereka lakukan dengan pedang dewa pembunuh. Secara alami, dia mengerti arti pedang di dalamnya. Selain itu, akan menjadi ide buruk jika dia tidak meminjamnya, karena dia mungkin akan mendapat reputasi sebagai orang yang pelit. Meskipun kakak senior Liu Mu baru saja memberitahunya bahwa Pei Ji sering meminjam barang tanpa membayarnya kembali, tapi ini adalah pedang pembasmi dewa dan dia tidak berani menggelapkannya. Jika Anda benar-benar tidak ingin membayarnya kembali, keluarlah dari kota guru. Oke Lu Chen setuju. Kalau begitu aku ingin mengucapkan terima kasih kepada adik laki-lakiku dulu, dan dia akan pergi juga. Pei Ji yang berambut putih berdiri lalu pergi. Adik laki-laki? Ini pada saat ini, Liu Mu memandang gadis yang berdiri di belakang Lu Chen. Liu Mu diam-diam menghela nafas bahwa adik laki-laki ini benar-benar periang. Beberapa waktu lalu, ada rumor bahwa beberapa gadis singa sedang hamil, tetapi sekarang Liu Mu telah melihat kemampuan Lu Chen. Bukankah itu hanya untuk disedot keluar dari saluran transmisi dan dipisahkan selama beberapa hari? Teman baik, ada seorang gadis muda dan cantik di sampingku, dan dia juga membawa istana Kaisar Pedang. Lu Chen berkata saya mengambilnya dalam turbulensi kehampaan. Di jemput, Liu Mu tertegun sejenak, lalu menatap gadis itu dengan mata tajam identitasnya. Kakak laki-laki, gadis yang berdiri diam di belakang Lu Chen dan menjadi bayi yang baik menjadi ketakutan ketika dia bersendewa dengan mata dingin Liu Mu, dan dengan gugup memeluk lengan Lu Chen dengan kedua tangannya. Klik, lengan Lu Chen langsung terkilir, dan semua tulang tempat dia memeluknya hancur oleh kekuatan yang sangat besar. Di depan pesawat ulang alik King Yue, awan dan kabut masih tersisa, dan kabut terisi. Sungguh megah dan agung, dan suara pedang yang mengguncang langit dan bumi dapat terdengar tanpa henti. Aura misterius dan agung menyelimuti daratan tanpa batas. Istana Kaisar Pedang ditutupi oleh formasi. Dari luar, tampak seperti hutan pegunungan primitif yang luas, tetapi jika Anda masuk lebih dalam, Anda akan menemukan ada sebuah gua di dalamnya. Lu Chen menatap medan pegunungan yang unik dengan hati-hati, dan pedang di tubuhnya hendak bergerak, seolah-olah dimobilisasi oleh kekuatan yang tidak dapat dijelaskan. Lu Chen menyingkirkan pesawat ulang alik King Yue, membawa gadis itu, dan menuju ke pegunungan. Pada saat ini, di luar penghalang, berdiri seorang pemuda dengan niat pedang tingkat raja mengelilingi tubuhnya. Pemuda itu menghadap seorang pemuda berjubah hitam di dalam penghalang dan berkata dengan merendahkan saudara Sousan, saya benar-benar seorang murid dari Istana Kaisar Pedang. Saya akan menggunakan formasi untuk membukanya, saya ingin masuk. Pemuda berjubah hitam ini adalah penjaga gunung Istana Kaisar Pedang, yang berspesialisasi dalam menjaga penghalang. Di dalam penghalang, penjaga gunung melipat tangannya, dan Dewa Tua berkata jika Anda ingin memasuki Istana Kaisar Pedang, tolong tunjukkan tanda identitas Anda. Saya curiga Anda palsu. Karena Istana Kaisar Pedang adalah tempat suci bagi para penanam pedang untuk berhotbah, banyak sekali penanam pedang yang datang ke sini untuk mengunjunginya. Ada banyak pembudidaya pedang di dunia luar yang tidak memiliki sekte. Meskipun mereka telah menguasai niat pedang, mereka tidak dapat melangkah jauh dan tidak dapat meningkatkan tingkat niat pedang identitas memadatkan niat pedang. Di masa lalu, penjaga gunung sering melakukan kesalahan dan membiarkan beberapa penggarap biasa memasuki Istana Kaisar Pedang. Belakangan, Istana Kaisar Pedang memproduksi token identitas untuk tujuan ini, dan murid senior bahkan memiliki token jimat yang memungkinkan mereka memasuki ruang jimat. Kakak senior, saya kehilangan tanda identitas saya beberapa hari yang lalu, mohon maafkan saya. Pemuda di luar berkata dengan nada menyanjung, sambil mengeluarkan sebuah cincin, mengocoknya, dan berbisik kakak senior, mohon membantu. Tidak, para penjaga yang menjaga gunung itu tegak dan mengabaikan suap pihak lain. Buka formasi, Lucen maju ke depan dan melihat penjaga gunung di dalam dan berkata, Tunjukkan padaku tokenmu. Penjaga itu bahkan tidak repot-repot mengangkat ke lopak matanya, mengira itu adalah orang lain yang mencoba menyelinap ke Istana Kaisar Pedang. Kamu gatal, aku ingin dipukul. Wajah Lucen menjadi dingin, matanya seperti dua pedang tajam yang saling menusuk, dan kata-kata dingin yang mengancam keluar dari mulutnya kamu dibatasi waktu 5 detik untuk melakukannya. Buka. Jika 5 detik berlalu, jika Anda belum membukanya, hal pertama yang akan saya lakukan setelah masuk adalah memberi Anda kulit yang kendur. Saudaraku, maafkan aku, aku salah. Begitu Lucen selesai berbicara, sikap penjaga yang menjaga gunung berubah 360 derajat. Dia menurunkan alisnya dan tersenyum meminta maaf, dan dengan cepat membukakan pintu penghalang untuk Lucen. Lucen melangkah masuk, menatap yang terakhir dengan mata tidak ramah untuk waktu yang lama, dan berkata, saya rasa kamu bijaksana. Setelah Lucen selesai berbicara, dia membawa gadis itu pergi dan segera masuk jauh ke dalam. Penjaga gunung menunggu Lucen masuk dan segera menutup penghalang lagi. Pemuda di luar penghalang tampak tercengang. Dia berbicara dengan suara rendah, dan bahkan melambaikan cincin itu di depan penjaga gunung dalam upaya menyuapnya agar menyelinap ke istana Kaisar Pedang, tetapi dia bahkan tidak melihatnya. Seorang pria dengan wanita cantik datang dari belakang. Dia juga tidak menunjukkan tandanya dan mengancam penjaga gunung. Namun, penjaga yang menjaga gunung tidak hanya tidak marah, tetapi justru membiarkan pihak lain masuk. Penipu itu bingung apakah penjaga gunung itu punya kecenderungan untuk dianiaya. Palsu? Kamu tidak mengerti ini, kan? Penjaga gunung itu sepertinya merasakan kejutan dari si palsu di luar, dan memandangnya dengan jijik. Saya tidak menerimanya, teriak si pemalsu. Dia juga tidak menunjukkan tokennya. Menurut Anda mengapa dia bukan palsu? Penjaga gunung memandangnya dengan dingin dan berkata dengan sinis sebagai seorang kultifator pedang, saya memiliki kebanggaan di hati saya dan tidak akan pernah rendah hati kemanapun saya pergi. Orang senior tadi memiliki nada mendominasi alami dalam kata-katanya. Itu tadi semacam luar biasa. Kesombongan semacam ini tidak bisa dipalsukan. Perlu latihan dan akumulasi bertahun-tahun. Saya hanya mengalaminya dengan beberapa kakak laki-laki seperti Yan Zixuan, Liu Mu, dan Pei Ji. Sekarang Anda masih merasa bahwa pihak lain membutuhkan singkirkan tandamu untuk mengidentifikasi dirimu sendiri. Itu hanya penghinaan terhadap kakak senior ini. Setelah penjaga gunung selesai dengan sinis, dia menutup matanya dan mengabaikan para penipu di luar. Ketika si penipu mendengar omelan penjaga gunung, sudut mulutnya bergerak-gerak, dan akhirnya pergi dengan marah. Lucen terbang ke sebuah alun-alun, melirik murid-murid di sekitarnya, dan kemudian melihat lingkungan sekitarnya. Banyak gunung besar yang melayang di udara, terjerat tanaman merambat, terseret oleh kekuatan tak kasat mata, melayang dengan tenang di udara, dan pemandangan, itu aneh. Ada beberapa puncak gunung lebih jauh, yang masing-masing memancarkan fluktuasi energi pedang yang kuat dan nyanyian pedang yang keras, seolah-olah ada pembudidaya pedang yang kuat yang duduk di pegunungan. Murid-murid di sekitarnya secara alami menemukan Lucen dan merasakan aura arogan di tubuh Lucen, mereka semua diam-diam terkejut, siapakah kakak senior yang mendominasi ini. Pesona tarikan Tao yang unik di tubuhnya terlalu kuat. Selain itu, gadis di sebelahnya terlalu cantik, dia hanyalah bencana bagi negara dan rakyat. Orang secara tidak sadar memikirkan beberapa kata, seperti pria berbakat dan wanita cantik, anak emas, dan gadis cantik. Saudaraku, aku di sini di istana Kaisar Pedang, di mana kamu. Lucen mengeluarkan kristal komunikasi dan menghubungi Yan Zixuan. Namun, tidak ada tanggapan. Sebagai upaya terakhir, Lucen menghubungi Liu Mu lagi, dan kali ini kontak berhasil. Um, adik laki-laki, apakah kamu datang secepat ini? Kupikir kamu harus hidup sebentar. Sepertinya kamu tidak jauh dari sana. Liu Mu berkata dengan heran. Terjadi keheningan selama dua detik, lalu dia berkata saya telah melihat dan merasakan aura Anda, dan saya akan segera menunjukkan jalannya. Oke, aku akan menunggu. Setelah Lucen berkata, dia menutup kristal komunikasi. Berdengung. Tidak lama kemudian, niat pedang yang cerah datang dari luar langit, memancarkan makna yang dingin dan tajam. Pedang itu terbang mengelilingi Lucen dan melonjak ke langit, seolah membimbing Lucen. Lucen melangkah maju dan mengikuti niat pedangnya. Niat pedang ini dipenuhi dengan rasa dingin yang kuat, sedingin es, dan menusuk tulang. Ini adalah niat pedang yang menggabungkan aturan Taeyin dan niat pedang. Pedang es Sein Liu Mu. Murid-murid di sekitar Istana Kaisar Pedang diam-diam berseru ketika mereka melihat Lucen pergi. Liu Mu sangat terkenal di Istana Kaisar Pedang sehingga dia benar-benar seorang penjahat ulung. Liu Mu menunjukkan jalannya kepada orang ini. Dapat dibayangkan bahwa orang ini adalah seorang kultifator pedang papan atas di lingkaran yang sama dengan Liu Mu. Lucen mengikuti niat pedang dan melintasi banyak puncak, dan akhirnya sampai di puncak ungu yang indah, di tengah gunung, ada tebing dengan pohon pinus kuno, ada tiga sosok di bawah pohon pinus kuno, dua pria dan satu wanita minum teh dengan santai, salah satu dari dua pria itu adalah orang lain jika bukan Liu Mu. Liu Mu memiliki temperamen yang lembut, tanpa ketajaman seorang pendekar pedang, memberikan perasaan kelembutan yang samar-samar kepada orang-orang. Adik laki-laki Lucen, penerus pedang pembasmi dewa, saya yakin Anda sudah mengetahuinya, kata Liu Mu sambil tersenyum. Tepat setelah dia selesai berbicara, warna aneh muncul di matanya, dan dia tersenyum as segera setelah saya mengatakan Tuan yang tepat, Tuan yang tepat datang. Setelah mengatakan itu, dia melihat ke arah Lucen. Dan Lucen juga mendarat dengan kokoh di tebing. Kakak senior teriak Lucen kepada Liu Mu. Kemudian dia melihat ke arah pria dan wanita di samping Liu Mu. Mereka berdua adalah pria dengan temperamen yang luar biasa dan memiliki rasa ancaman yang kuat. Pria itu memiliki rambut putih seputih salju daripada kulit wanita. Berkulit putih, dengan ekspresi kasual, dan rasa keganasan yang tak terlihat. Dia berpakaian putih, bersih dan sangat menyendiri. Penampilan wanita di sebelahnya juga termasuk kelas atas. Alisnya heroik dan matanya tajam seperti pedang yang terhunus. Meski wanita seperti ini cantik, hanya sedikit orang yang berani berbicara dengannya. Perasaan ganas yang terpancar dari tubuhnya saja sudah bisa menakuti sekelompok pelamar. Um, Liu Mu mengangguk sambil tersenyum dan berkata, adik laki-laki, izinkan saya memperkenalkan Anda kepada dua orang di samping. Liu Muxian menunjuk ke arah pemuda berambut putih itu dan berkata ini adalah Pei Ji, murid senior Luo Jun Lin yang bangga. Sekarang dia telah berkultivasi ke kondisi kesempurnaan tertinggi, dan niat pedangnya juga telah mencapai tahap awal dari yang tertinggi, level. Jika Anda memiliki kebudewa atau pertanyaan di kemudian hari, Anda dapat menghubunginya. Tentu saja, jika dia meminta Anda untuk meminjam sesuatu, Anda tidak boleh meminjamnya, karena biasanya dia tidak akan pernah mengembalikannya. Murid Kaisar Pedang Luo Jun Lin Lu Chen sedikit terkejut. Kaisar Pedang Luo Jun Lin adalah kaisar pedang terkuat di Istana Kaisar Pedang saat ini. Dia terikat dengan Zheng Chun Jun. Dia sangat kuat dan memiliki kekuatan yang menakutkan Kaisar Su Chi, yang membuat Ibel 15 surgawi ketakutan. Jika Ibel 15 langit ingin berurusan dengan salah satu dari dua orang ini, adalah konservatif jika mengirim empat orang dengan level yang sama untuk menghadapinya bersama-sama, jika tidak mereka akan terbasmi seketika. Sebagai murid Luo Jun Lin, kekuatan tempurnya pasti sangat tidak normal. Setidaknya dia harus mengikuti aturan ilmu pedang untuk menjadi Raja Su Chi. Halo, kakak senior Pei, Panggil Lu Chen. Pria berambut putih di depannya pasti memiliki kemampuan bertarung yang mengerikan. Mahaguru telah menyempurnakan kultifasinya dan memiliki ilmu pedang tingkat awal. Diperkirakan dia dapat dengan mudah menghadapi guru surgawi biasa, dan dia dapat bersaing dengan guru surgawi tingkat menengah dan akhir. Monster jenis ini jelas merupakan monster teratas di Istana Kaisar Pedang. Tidak ada jejak kesombongan dalam diri Pei Ji. Dia pertama kali tersenyum dan mengutuk liumu saya tidak punya dendam terhadap Anda. Anda baru saja merusak reputasi saya ketika saya bertemu dengan adik laki-laki saya. Apakah saya tipe orang yang meminjam sesuatu tanpa membayar kembali? Mereka. Halo? Adik laki-laki, aku telah mendengar namamu beberapa dekade yang lalu, dan sekarang kamu telah mengikuti aturan ilmu pedang dan menjadi Raja Su Chi. Selamat. Pei Ji menoleh dan berkata kepada Lu Chen sambil tersenyum, dan menambahkan akalimat khusus di akhir. Ngomong-ngomong, kamu bisa mengabaikan apa yang baru saja dikatakan liumu. Saya bukan tipe orang yang meminjam sesuatu tanpa membayarnya kembali. Saya percaya Lu Chen tersenyum. Ruan Chen Suang ini adalah murid Kaisar Pedang Seng Chunjun. Dia memiliki tahap awal budidaya Tianzun dan tahap akhir ilmu pedang tingkat sun. Liumu menunjuk ke wanita berwajah dingin di sebelahnya. Niat pedang tingkat akhir pupil Lu Chen sedikit menyusut, dan matanya berangsur-angsur menjadi serius saat dia melihat wanita itu. Tianzun telah memahami niat pedang tahap selanjutnya pada tahap awal budidayanya. Tingkat niat pedang bahkan lebih jauh dari alam. Anda harus tahu bahwa banyak tokoh penting di Istana Kaisar Pedang terjebak dalam maksud pedang tertinggi, sama seperti Penatua Wang Feihai, seorang master hebat di alam Kaisar Suci, tetapi maksud pedangnya juga terjebak di Zogchen tingkat tertinggi, dan dia ingin mengambil langkah terakhir. Dalam satu langkah, terlalu sulit untuk mewujudkan niat pedang emas muda, yang berarti berbagi pedang Kaisar. Ruan Chen Suang di depannya baru mencapai tahap awal budidaya Tianzun, dan sudah memiliki ilmu pedang tingkat akhir, yang pada dasarnya melampaui ilmu pedang yang dipahami oleh banyak Kaisar yang kuat. Dia memiliki kemungkinan besar untuk menjadi Kaisar Pedang sejati. Ada pun aturan apa yang harus diikuti untuk menjadi Raja Suci, sudah pasti bahwa mengikuti aturan ilmu pedang adalah Raja Suci. Lu Chen terdiam. Sebelum pergi ke sembilan surga, Yan Zixuan berkata bahwa sangat sulit untuk menjadi Raja Suci dengan mengikuti aturan ilmu pedang. Jumlah total istana Kaisar Pedang dalam sejarah hanya seratus. Tapi sekarang, ada tiga orang di depanku. Sama seperti kubis di jalanan. Tapi Ceslu salah, yaitu setiap orang memiliki lingkaran yang cocok untuk semua orang. Sama seperti Liu Mu, yang mengikuti aturan ilmu pedang dan memasuki Raja Suci, pada dasarnya semua orang di sekitarnya adalah sama. Selain itu, pernahkah Anda melihat seorang Kaisar yang kuat yang bisa bermain bahagia dengan sekelompok prajurit tingkat raja? Lingkaran Liu Mu secara alami adalah yang terbaik, dan orang-orang yang dia kenal secara alami tidak lebih lemah darinya, dan bahkan lebih jahat darinya. Namun kini, hanya mereka berempat yang kurang dari umur panjang istana Kaisar Pedang yang berhasil mengikuti aturan pedang. Kempat junior muda itu sekarang semuanya bersama-sama. Halo, kakak perempuan Lu Chen juga memanggil dengan patuh. Um, Ruan Chen Suang terlihat sangat dingin dan sombong, dan hanya bersenandung sedikit. Saya tidak tahu apakah ini ada hubungannya dengan kepribadiannya atau karena alasan lain. Bisakah kamu menunjukkan padaku pedang pembasmi dewa? Ruan Chen Suang menatap Lu Chen dengan sepasang mata jernih. Tentu saja Anda bisa, Lu Chen dengan anehnya mengeluarkan pedang pembasmi dewa. Ruan Chen Suang mengambilnya dan melihat pedang di tangannya. Ini adalah pedang Kaisar Pedang Yuancu yang menciptakan silsilah niat pedang. Dikatakan bahwa niat pedang dan taoisme kehidupan Kaisar Pedang Yuancu terintegrasi ke dalamnya. Anda dapat menggunakan niat pedang di dalam pencerahan. Ujung jari Ruan Chen Suang berputar dengan niat pedang yang samar, yang disuntikkan ke dalam pedang pembasmi dewa. Berdengung, pedang pembasmi dewa bersinar sedikit, dan gumpalan niat pedang emas menyembur keluar. Dari niat pedang emas, mereka semua merasakan kekuatan tingkat tinggi. Ruan Chen Suang memejamkan mata indahnya sedikit dan merasakannya sebentar. Setelah beberapa saat, dia membuka matanya dan menatap Lu Chen dan berkata adik laki-laki, bisakah kamu meminjamkanku pedang pembasmi dewa untuk beberapa hari? Pinjamlah untuk beberapa hari. Lu Chen tertegun sejenak, lalu tersenyum dan berkata, karena kakak perempuan ingin meminjamnya, tidak masalah. Terima kasih banyak. Ruan Chen Suang berdiri, memperlihatkan tubuh langsingnya, memandang Lu Chen dan berkata, aku akan membayarmu kembali dalam beberapa hari. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan terbang. Di sebelahnya, mata Peiji berbinar dan dia juga berkata adik laki-laki, setelah Ruan Chen Suang mengembalikannya kepadamu, bisakah kamu meminjam uang saudaraku selama beberapa hari? Lu Chen tidak bisa berkata-kata, dia adalah orang lain yang meminjam pedang dewa, tapi dia tahu apa yang mereka lakukan dengan pedang dewa pembunuh. Secara alami, dia mengerti arti pedang di dalamnya. Selain itu, akan menjadi ide buruk jika dia tidak meminjamnya, karena dia mungkin akan mendapat reputasi sebagai orang yang pelit. Meskipun kakak senior Liu Mu baru saja memberitahunya bahwa Peiji sering meminjam barang tanpa membayarnya kembali, tapi ini adalah pedang pembasmi dewa dan dia tidak berani menggelapkannya. Jika Anda benar-benar tidak ingin membayarnya kembali, keluarlah dari kota guru. Oke Lu Chen setuju. Kalau begitu aku ingin mengucapkan terima kasih kepada adik laki-lakiku dulu, dan dia akan pergi juga. Peiji yang berambut putih berdiri lalu pergi. Adik laki-laki, ini pada saat ini, Liu Mu memandang gadis yang berdiri di belakang Lu Chen. Liu Mu diam-diam menghela nafas bahwa adik laki-laki ini benar-benar periang. Beberapa waktu lalu, ada rumor bahwa beberapa gadis singa sedang hamil, tetapi sekarang Liu Mu telah melihat kemampuan Lu Chen. Bukankah itu hanya untuk disedot keluar dari saluran transmisi dan dipisahkan selama beberapa hari? Teman baik, ada seorang gadis muda dan cantik di sampingku, dan dia juga membawa istana Kaisar Pedang. Lu Chen berkata saya mengambilnya dalam turbulensi kehampaan. Dijemput, Liu Mu tertegun sejenak, lalu menatap gadis itu dengan mata tajam identitasnya. Kakak laki-laki, gadis yang berdiri diam di belakang Lu Chen dan menjadi bayi yang baik menjadi ketakutan ketika dia bersendewa dengan mata dingin Liu Mu, dan dengan gugup memeluk lengan Lu Chen dengan kedua tangannya. Klik, lengan Lu Chen langsung terkilir, dan semua tulang tempat dia memeluknya hancur oleh kekuatan yang sangat besar. Aduh, fitur wajah Lu Chen berkerut, ekspresinya menyakitkan, dan dia memamerkan giginya dan berkata, Kakak senior, jangan menakuti dia. Jika kamu menakutinya, aku tidak akan beruntung. Liu Mu melihat pemandangan di depannya dengan sangat takjub. Adik laki-lakinya dipeluk dengan lembut oleh tangan gadis itu, dan tulangnya patah. Kapan adik laki-laki menjadi begitu rapuh? Namun, suara berderak tadi benar-benar menegangkan. Adik laki-laki, apa yang terjadi? Liu Mu bertanya dengan bingung. Ya maaf, gadis itu segera melepaskan lengan Lu Chen dan berdiri di dekatnya dengan kepala menunduk, seperti anak kecil yang telah melakukan kesalahan, dengan patuh menunggu teguran. Tidak apa-apa, aku sudah terbiasa. Lu Chen menggerakkan sudut mulutnya dan memaksakan senyum. Yang terakhir tidak bisa mengendalikan kekuatan di tubuhnya, dan dia tidak bisa disalahkan untuk ini. Saudaraku, tolong minta senior Zheng Chunjun untuk datang. Lu Chen memandang Liu Mu dan berkata, Lu Chen berpikir akan lebih baik untuk mengetahui identitas gadis itu terlebih dahulu. Jika dia tidak mengetahuinya, dia akan merasa sedikit tidak nyaman. Tubuhnya sangat kuat sehingga dia tidak dapat menahan beberapa gerakan dan tidak disengaja gadis itu. Jika dia melakukan kekerasan, siapa yang mampu melakukannya? Identitas gadis itu tidak diketahui dan dia menimbulkan ancaman besar bagi orang-orang di sekitarnya. Bagus. Liu Mu mengangguk sedikit, lalu memanggil senior Zheng Chunjun. Senior Zheng Chunjun tidak segera pergi setelah liburan terakhirnya. Namun, karena kota perbatasan ketiga yang dia jaga diserang, dia takut kepergiannya akan terungkap. Dia akan mulai bekerja lebih awal setelah pemakaman murid istana Kaisar Pedang. Jangan gugup, kami tidak akan menyakitimu, santai, santai. Lucen melihat gadis itu sedikit gugup, dan kekuatan yang siap bergerak melonjak dari tubuhnya, seperti bom waktu yang bisa meledak kapan saja, yang sangat berbahaya. Oh, setelah mendengar kata-kata Lucen, gadis itu menjawab dengan patuh, dan suasana gugupnya sedikit rileks. Saat gadis itu rileks, kekuatan di tubuhnya perlahan menghilang. Uhuh, cahaya pedang jatuh dari langit, sangat cepat, dan mendarat di depan mereka. Saat cahaya pedang menghilang, seorang lelaki tua berjubah hitam muncul di depan mereka. Tubuh lelaki tua berjubah hitam itu tegak, matanya seperti pedang, dan dia memancarkan aura tajam yang menakutkan. Zheng Chunjun ada di sini. Liu Mu memandang Zheng Chunjun dan menjelaskan situasi gadis itu melalui transmisi suara. Mata tajam Zheng Chunjun tertuju pada gadis itu, seolah dia ingin melihat menembus gadis itu. Yang terakhir menatap dengan takut-takut dan gelisah pada lelaki tua agung yang tiba-tiba muncul. Hah, Zheng Chunjun tiba-tiba menjerit kaget, dan matanya tiba-tiba menjadi bermakna. Kemudian dia menjentikan lengan bajunya dan melihat gadis itu jatuh dengan lembut ke tanah tanpa kecelakaan. Liu Chen bertanya dengan sedikit gugup senior, apa kabar? Apakah dia ibel 15 surgawi? Liu Chen juga sedikit gelisah, takut Zheng Chunjun akan memberikan jawaban yang buruk. Meskipun gadis itu terlihat naif dan konyol, dia juga sangat patuh dan memiliki wajah yang cantik dia untuk menang. Singkirkan itu. Dalam perjalanan ke sini, dia memutuskan untuk menjual pihak lain, yang hanya merupakan rencana untuk melarikan diri dan mendapatkan beberapa kristal spiritual dalam perjalanan. Karena dia akan segera menggunakan banyak kristal spiritual. Zheng Chunjun melihat kekejauhan dan berkata sedikit meskipun dia orang luar, dia bukanlah ibel 15 surgawi. Tidak baik, Liu Chen segera menghela nafas lega. Liu Mu bertanya dengan bingung senior, apa maksudnya orang luar? Bukankah itu milik dunia pegunungan dan lautan? Um, Zheng Chunjun sedikit memiringkan kepalanya dan berkata, mungkin dari alam lain. Dunia lain, Liu Chen dan Liu Mu sama-sama tampak penasaran. Zheng Chunjun berdiri dengan tangan di belakang tangannya dan perlahan menceritakan dengan nada tenang kami, alam sanhai dan alam setan langit, telah bertarung sejak lama. Kami juga memahami bahwa tidak ada pihak yang merupakan satu-satunya dunia. Ada dunia lain di luar dua alam. Ketika perang yang tak tertandingi dimulai, tidak lama setelah prolog, pada masa pemerintahan Kaisar Surgawi tertentu, seseorang yang persis seperti gadis di depannya muncul. Diperkirakan sistem kultivasi mereka berbeda dengan kita. Ada penjahat dalam pikiran mereka yang persis sama dengan diri mereka sendiri, mirip dengan jiwa kita, tetapi mereka berbeda, penjahat adalah tubuh tao mereka. Tahukah Anda para dewa? Mereka adalah garis keturunan orang luar dan kelahiran dunia pegunungan dan laut. Saat itu, orang luar sangat kuat, lebih merupakan teman daripada musuh, dan memiliki niat baik terhadap dunia kita. Dia juga membantu Kaisar Surgawi meringankan situasi perang. Setelah orang luar membantu menyelesaikan masalah, dia tetap tinggal di dunia kita selama lebih dari 200 ribu orang, dan kemudian menghilang secara diam-diam tanpa ada yang menyadarinya. Meskipun orang luar telah pergi, mereka meninggalkan sebuah ras yang kuat di dunia Shanghai, yaitu ras dewa. Para dewa telah berkembang sangat cepat, dan mereka juga telah melahirkan Kaisar Surga, tetapi dia lahir di waktu yang salah. Waktunya terlalu gelap, dan Kaisar Surga tidak dapat mengalahkan empat tangan dengan dua kepalan tangan. Sayangnya, dia meninggal. Meskipun para dewa belum melahirkan Kaisar Surga di tahun-tahun ini, mereka benar-benar tokoh terkemuka. Zheng Chunjun menceritakan beberapa sejarah yang tidak diketahui kepada mereka berdua, menyebabkan suasana hati mereka berfluktuasi. Memang ada orang luar yang termasuk dalam alam ketiga di luar dua alam tersebut, dan mereka telah membantu Kaisar Surga meringankan situasi perang. Meskipun saya tidak tahu di negara bagian mana orang luar itu berada, dia membantu seorang Kaisar menyelesaikan situasi dan meninggalkan keturunan garis keturunan dewa di dunia pegunungan dan lautan gen orang luar sangat kuat. Setidaknya, itu juga merupakan eksistensi yang setingkat dengan Kaisar Surga. Setelah beberapa saat, Lu Chen dan Liu musaling memandang, mencerna jawaban di dalam hati mereka. Zheng Chunjun memandang gadis yang tidak sadarkan diri itu dan berkata meskipun saya tidak tahu bagaimana dia datang ke dunia kita, itu juga memberi saya harapan. Jika kita dapat menghubungi dunianya dan mengundang pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Surgawi, maka gunung dan lautan kita dapatkah tekanan pada dunia akan sangat berkurang. Saya ingin membawanya pergi untuk diinterogasi, kata Zheng Chunjun. Ajari dia untuk mengontrol kekuatannya, kata Lu Chen sambil menyeret lengan softata. Zheng Chunjun menyingsingkan lengan bajunya dan pergi bersama gadis itu. Liu Mu mengeluarkan kain putih yang digunakan untuk membalut lukanya, membungkusnya di sekitar Lu Chen, dan menggantungkannya di lehernya. Lu Chen melihat ke arah lengan yang diperban yang ditekuk menjadi segitiga, dengan ekspresi air mata di wajahnya. Belum lama ini terakhir kali perbannya dilepas, tapi sekarang sudah diikat lagi. Ngomong-ngomong, di mana Yan Zixuan? Lu Chen tiba-tiba bertanya. Dia merasa ada sesuatu yang hilang sebelumnya, tapi sekarang dia ingat ada Yan Zixuan yang hilang. Saya terstimulasi dan pergi berlatih. Saya tidak bisa mengatakan bahwa Raja Suci tidak akan keluar, jawab Liu Mu. Oh, Lu Chen tiba-tiba bertanya dengan rasa ingin tahu kakak senior, berapa banyak kristal spiritual persegi yang Anda konsumsi dari tahap awal Raja Suci hingga kesempurnaan Raja Suci. Liu Mu menjawab 50 ribu meter persegi. Sepertinya aku masih tertinggal jauh, Lu Chen berpikir keras. Dia sekarang memiliki banyak barang, tetapi hanya lebih dari 10 ribu meter persegi. Adik, kamu bisa berlatih di sini selama periode ini. Sedangkan untuk mengusir almarhum, selain murid penjaga batas kota yang tidak bisa keluar, banyak juga murid yang belum kembali, jadi kita harus menunggu beberapa bulan. Jalan Liu Mu. Bagus. Lu Chen mengangguk. Kebetulan dia terluka sekarang dan tidak bisa pergi kemana-mana, jadi dia mencerna kristal spiritual di tubuhnya dan meningkatkan wilayahnya kekesempurnaan Raja Suci. Setelah Liu Mu pergi, Lu Chen mulai berlatih dengan tenang. Setelah berlatih selama beberapa hari, dia menghonsumsi 10 ribu meter persegi kristal spiritual. Namun, dia menemukan bahwa wilayahnya masih dalam tahap awal Raja Suci, dan dia belum melakukannya bahkan mencapai puncak awal. Lu Chen membuka matanya dan sedikit bingung. Bukankah kakak senior Liu Mu mengatakan bahwa 50 ribu kotak kristal spiritual akan cukup untuk mencapai kesempurnaan? Saya menggunakan kristal spiritual seluas 10 ribu meter persegi. Tetapi saya bahkan tidak dapat mencapai level menengah. Ini? Ini terlalu curang. Pejuang biasa di tahap awal Raja Suci dapat langsung maju ke kesempurnaan Raja Suci dengan mengonsumsi paling banyak 1 atau 2 ribu kubik kristal spiritual, dan sedikit lebih dari 3 atau 4 ribu kristal spiritual persegi. Namun dia menyerap 10 ribu meter persegi kristal spiritual, dan wilayahnya tidak berubah sama sekali. Sepertinya aku terlalu jahat. Lu Chen hanya bisa menghibur dirinya sendiri dalam diam. Apa yang harus saya lakukan? Saya tidak punya cukup uang, jadi saya hanya bisa membeli pil. Lu Chen memikirkan cara yang baik, yaitu menghasilkan uang dengan membuat alkimia. Lagi pula, dia sekarang adalah seorang alkemis kelas 9. Dia bisa memurnikan ramuan yang digunakan oleh Holy Lord. Dia tidak hanya bisa menjualnya untuk mendapatkan uang, tapi dia juga bisa meningkatkan pengalaman alkimianya, menghabisi 2 burung dengan 1 batu. Begitu dia mengatakannya, Lu Chen mulai memurnikan ramuan di tempat. Namun saat saya sedang berlatih, tiba-tiba saya merasa ada yang tidak beres. Saya selalu merasa seperti ada yang menatap saya dari belakang. Berbalik, dia melihat gadis yang telah dibawa pergi oleh Zheng Chunjun telah kembali pada suatu saat. Dia berdiri di belakangnya dengan tampan, menatapnya tanpa berkedip. Mengapa kamu bertingkah seperti hantu? Kamu bahkan tidak memiliki suara. Tangan Lu Chen gemetar dan dia hampir meledak. Kakak laki-laki, gadis itu berteriak dengan suara tajam, mengulurkan tangan dan menyentuh bahu Lu Chen. Kakak, aku salah. Aku akan berlutut untukmu. Tolong jangan main-main. Oke. Lu Chen hampir berlutut di depan gadis itu di tempat, sentuh sama sekali. Saudaraku, tidak apa-apa. Aku bisa mengendalikan kekuatanku. Orang tua itu memberitahuku banyak hal. Wajah gadis itu seputih-putih, bulu matanya yang panjang berkedip, dan dia berkata penuh harap. Sungguh, sungguh Lu Chen penuh dengan keraguan. Dia benar-benar terpengaruh secara psikologis oleh pihak lain. Dia tidak pernah begitu takut di dalam hatinya. Gadis itu lebih menakutkan daripada tuan ketiga. Meski lukanya kecil, baginya perban tidak berarti apa-apa. Tapi saya bukan seorang masokis, jadi mengapa saya harus menderita. Sungguh, kamu harus percaya padaku. Gadis itu memiringkan kepalanya dan berkata dengan polos. Lu Chen sedikit melonggarkan kewaspadaannya, mengertakkan gigi dan berkata, Oke, aku akan mempercayaimu sekali saja. Saat tangan gadis itu terulur dan diletakkan di bahu ces-ces, semuanya baik-baik saja, dan batu besar di hati ces-ces akhirnya jatuh ke tanah. Ah, pada saat ini, gadis itu tiba-tiba berteriak dan menamparkan Lu Chen dengan keras. Lu Chen secara refleks lari jauh dengan suara mendesing. Namun, tidak ada rasa sakit di bahunya. Saat dia ragu, dia mendengar serangkaian tawa seperti lonceng perak. Memalingkan kepalanya, dia melihat gadis itu terkikik genit, mata hitam putihnya penuh dengan pikiran sempit. Saudaraku, aku berbohong padamu. Gadis itu menjulurkan lidahnya dan menatap Lu Chen. Tuhan, selamatkan aku, singkirkan goblin kecil yang menyiksa ini teriak Lu Chen dalam hatinya. Lu Chen berjalan mendekat dan menatap yang terakhir dengan ekspresi tidak ramah, sampai yang terakhir menundukkan kepalanya karena rasa bersalah, dan kemudian berkata dengan wajah gelap jangan ganggu alkimia saya. Oh, melihat Lu Chen tampak sedikit marah, gadis itu menyatukan tangannya dan berdiri di sana dengan linglung. Lu Chen terus memurnikan ramuan itu, dan tiba-tiba teringat sesuatu, dan bertanya, apakah kamu ingat namamu? Zheng Chunjun menyimpulkan bahwa gadis di depannya berasal dari dunia lain, yang membuat Lu Chen sangat ingin tahu tentang identitasnya. Bagaimana dia bisa sampai ke dunia pegunungan dan laut, bagaimana dia bisa mengambang di kehampaan yang bergejolak, dan dia tidak punya ingatannya sama sekali. Mungkinkah dia menderita amnesia? Jika kita bisa mengetahui asal-muasal gadis itu dan bagaimana dia bisa sampai ke alam gunung dan laut, bukankah mungkin untuk mengunjungi alam lain? Jika ada bantuan dari bantuan asing, maka tekanan pada mereka untuk menghadapi alam Ibel 15 surgawi akan jauh lebih kecil. Sepertinya ada kata untuk Xi, gadis itu mengerutkan keningnya dengan lembut, berpikir sejenak, dan mengatakan ini. Xi, Lu Chen tercengang. Saya tidak ingat sisanya. Lu Chen berkata, Baiklah, aku akan memanggilmu Xiao Xi mulai sekarang. Mampu mengingat satu kata sekarang adalah awal yang baik, dan saya mungkin akan dapat mengingat kata lainnya di masa depan. Lu Chen memurnikan ribuan ramuan dalam sebulan, jadi dia terbang ke alun-alun besar dan mulai berteriak ayo dan lihat, semuanya. Ada banyak jenis ramuan. Ramuan kelas 9 hanya membutuhkan 10 kristal spiritual persegi. Belum lagi, sekelompok murid benar-benar tertarik dan menunjuk ke arah Lu Chen. Kebanyakan dari mereka datang karena penasaran, tapi tidak ada yang menjual ramuan. Pil dari kristal spiritual 10 arah, kamu merampoknya. Anda harus mempertimbangkan apakah akan memberikannya kepada saya, apalagi membayarnya. Orang-orang di sebelahnya berbicara satu demi satu. Lu Chen sedikit bingung. Ada yang salah dengan naskahnya. Menurut kualitas ramuannya, bukankah harus dirampok? Dia sebenarnya mengatakan bahwa dia harus mempertimbangkan untuk mengirim mereka pergi. Ini merupakan pukulan besar bagi kepercayaan dirinya. Selama beberapa hari, Lu Chen tidak menjual satu pil pun, tetapi berita tentang dia menjual pil menyebar ke seluruh istana Kaisar Pedang. Adik laki-laki, kamu tidak bisa menjualnya seperti ini. Lu Chen kembali ke gua dengan frustrasi, dan kebetulan bertemu dengan Ruan Chen Suang yang datang untuk mengembalikan pedangnya. Yang terakhir masih memiliki temperamen dingin, kecantikan dengan temperamen gunung es. Jarang sekali dia mengambil inisiatif untuk berbicara. Ini karena Lu Chen meminjamkannya pedang untuk menghabisi dewa. Kenapa? Lu Chen bertanya dengan bingung. Ruan Chen Suang berkata karena tidak ada kekurangan ramuan di bawah kelas 10 di istana Kaisar Pedang. Setiap murid dapat menerima beberapa pil setiap bulan. Tentu saja, mereka tidak akan menggunakan kristal spiritual untuk membelinya kecuali, saudara junior, Anda bisa sempurnakan ramuan tingkat senior. Sial? Itu saja. Sekarang Lu Chen menemukan jawabannya. Ternyata bukan ramuannya yang menjadi lebih buruk, tapi manfaat yang diberikan oleh istana Kaisar Pedang terlalu bagus. Meskipun tidak ada master alkimia tingkat tinggi di istana Kaisar Pedang, ini adalah sekte super dan tidak kekurangan ramuan suci, jadi ramuannya sendiri tidak dapat dijual. Hal ini membuat Lu Chen merasa malu. Dia begitu pandai memberikan kesejahteraan dan tidak mengizinkan orang berbisnis. Pada saat ini, Lu Chen punya ide. Dia ingin meletakkan pedang di leher tetua yang membagikan ramuan itu, mengancamnya untuk tidak membagikan ramuan itu, dan memberikan tidak ada makanan kepada murid-murid istana Kaisar Pedang beberapa bulan, dan mereka akan membeli obat mujarab sendiri. Tentu saja, pemikiran seperti ini salah. Adik laki-laki, apakah kamu ingin langsung naik ke kondisi kesempurnaan Raja Suci? Mata indah Ruan Chen Suang tertuju pada Lu Chen dan bertanya. Ya Lu Chen mengangguk. Ada 50 ribu meter persegi kristal spiritual di sini. Ambil dan gunakan. Ruan Chen Suang berpikir sejenak, melemparkan cincin ke Lu Chen, lalu meletakkan pedang pembasmi dewa di atas meja dan pergi. Kristal spiritual ini adalah hadiahnya karena berterima kasih kepada Lu Chen karena telah meminjam pedang dewa untuk mendapatkan pencerahan. Lu Chen melihat sosok Ruan Chen Suang yang pergi, seluruh tubuhnya memancarkan aroma tembaga. Di matanya, yang terakhir itu seperti wanita kaya. memberikan 50 ribu kubik kristal spiritual dengan santainya terlalu sombong. Setelah sosok Ruan Chen Suang menghilang, Lu Chen perlahan menarik pandangannya. Tidak ada yang perlu dicemburui. Kelima tuanku juga wanita kaya, tapi bukanlah ide yang baik jika menyusahkan mereka karena masalah sepele seperti itu. Lu Chen sedikit kusut, menggelengkan kepalanya, berbalik dan kembali ke ruang rahasia untuk mundur. Kekuatan spiritual yang terkandung dalam kristal spiritual seluas 50 ribu meter persegi begitu besar sehingga Lu Chen membutuhkan waktu setengah bulan untuk menghabiskan semuanya. Tingkat kultifasinya juga mengalami lonjakan, dari tahap awal alam Raja Suci hingga puncaknya di tahap tengah. Puncak tahap tengah Raja Suci baru meningkat pada titik ini. Lu Chen merasakan kekuatannya dan membeku di tempat. Seharusnya tidak. Dia mengkonsumsi lebih dari 60 ribu kotak kristal spiritual sebelum dan sesudahnya, dan dia hanya berhasil mencapai level kecil. Laju pertumbuhan yang lambat ini hampir membuat Lu Chen muntah darah. Anda harus tahu bahwa monster seperti Liu Mu dapat dipromosikan dari tahap awal Sein King menuju kesempurnaan dengan mengonsumsi 50 ribu meter persegi kristal spiritual. Dan dia menghabiskan lebih dari 60 ribu meter persegi kristal spiritual untuk maju ke alam kecil. Kapan aku menjadi pemakan besar? Lu Chen menyentuh hidungnya dengan marah. Bahkan promosi Raja Suci pun sangat sulit. Sulit membayangkan berapa banyak kristal spiritual yang akan dikonsumsi untuk mencapai alam tertinggi dan alam Tianzun di masa depan. Jika Anda ingin mencapai kesempurnaan, Anda masih membutuhkan 200 ribu meter persegi kristal spiritual. Lu Chen melakukan perhitungan kasar dan hasilnya mengecewakan. Konsumsinya sangat menakutkan dan berlebihan. Bahkan kekuatan kaya tingkat Tianzun tidak mampu mendukungnya. 200 ribu kubik kristal spiritual cukup untuk mengirim seorang pejuang yang telah mempraktikkan aturan ke tahap awal menyempurnakan terobosan ke tingkat tertinggi langsung ke tingkat tertinggi. Dan dia baru berada di tahap awal Raja Suci, jadi dia harus mengonsumsi begitu banyak kristal spiritual. Jika itu disebarkan, tidak ada yang akan mempercayainya. Lu Chen menaikkan perintah pengawasan tinggi-tinggi dan mengaktifkan teknik pemanggilan wanita kaya yang muncul. Lu Chen menyuntikkan kekuatan spiritual ke dalam perintah pengawasan, tetapi kali ini perintah pengawasan tidak merespon. Setelah menunggu setengah batang dupa, masih belum ada respon. Mungkin tuannya memiliki sesuatu yang penting untuk dilakukan, Lu Chen hanya bisa menebak. Jika tidak, teknik penampilan wanita kaya yang telah dicoba dan diuji tidak akan gagal. Ketika dia bertemu dengan guru pertama dan guru ketiga di masa depan, dia harus meminta mereka untuk memberinya perintah pengawasan masing-masing. Jika yang satu tidak keluar, hubungi yang kedua. Jika yang kedua tidak keluar, hubungi yang ketiga. Sakit kepala Lu Chen mengusap pelipisnya. Teknik penampilan wanita kaya gagal, di mana saya bisa mendapatkan kristal spiritual. Tiba-tiba, mata Lu Chen berbinar dan dia memikirkan ide yang bagus. Siausi Lu Chen langsung berteriak. Kakak. Tidak lama kemudian, gadis si muncul di depan Lu Chen, menatapnya dengan mata berair besar. Selama ini, gadis si sedang berlatih di gua di sebelahnya. Ini tidak bisa dikatakan sebagai kultivasi. Yang terakhir dapat dengan mudah memasuki keadaan bingung seperti itu, yang merupakan situasi yang pertama kali ditemui Lu Chen. Tapi begitu dia berteriak, dia terbangun. Ayo, ayo, saudaraku, aku telah mempercayakan sesuatu padamu. Lu Chen melambai padanya. Melihat pihak lain mendekat, Lu Chen mengeluarkan cincin itu dan berkata, Saudaraku, ada lebih dari 4.000 pil di dalamnya. Kamu bisa membantunya membawanya ke alun-alun untuk dijual. Ingatlah untuk mengarang cerita yang menyedihkan untuk memenangkan simpati. Satu pil. Kumpulkan saja kristal spiritual 10 arah. Itu saja. Gadis si mengedipkan matanya, lalu berkata sambil tersenyum manis. Oke, aku akan membantu adikku menjualnya. Setelah jeda, gadis si memiringkan kepalanya dan bertanya, Saudaraku, apakah kisah tragis itu? Lu Chen memberi contoh misalnya, Anda memiliki pengalaman hidup yang menyedihkan dan tidak memiliki ayah atau ibu sejak Anda masih kecil. Oh, sepertinya aku mengerti. Anak baik, silakan. Lu Chen menyentuh kepala orang lain. Gadis si mengambil cincin Lu Chen dan melompat menjauh. Melihat gadis si pergi, Lu Chen sangat puas. Hewan-hewan di Istana Kaisar Pedang diperlakukan dengan sangat baik. Dia tidak bisa menjual ramuan sebagai laki-laki, tapi hal yang sama tidak berlaku untuk wanita. Terutama untuk gadis seperti si, yang berada pada tingkat bencana. Mereka bisa mendapatkan simpati dengan hanya memeras sedikit air mata. Namun, Lu Chen tidak tahu bagaimana aktingnya, jadi dia bersembunyi di belakangnya dan menonton secara diam-diam. Lu Chen bersembunyi di kegelapan dan melihat gadis si datang ke alun-alun. Dia menarik perhatian banyak hewan tanpa mengucapkan sepatah katapun, karena laki-laki adalah hewan visual dan mereka selalu suka melihat pemandangan yang indah. Gadis si berdiri di alun-alun dan ditatap oleh banyak binatang. Gadis si tidak berkata apa-apa, hanya berdiri. Lu Chen tampak sedikit cemas dalam rahasianya, bagaimana dia bisa menjualnya jika ini terus berlanjut. Tepat ketika dia cemas seperti semut di panci panas, mata gadis si tiba-tiba berubah sedikit merah, dan dia tampak seperti akan menangis kapan saja, sikapnya yang menyedihkan sangat menawan. Lumayan, lumayan, ekspresinya tepat. Lu Chen menatap gadis si itu dengan pandangan penuh penghargaan. Adik perempuan, ada apa? Adik perempuan, apa yang terjadi padamu? Jangan menangis. Sekelompok hewan segera berkumpul dan bertanya dengan prihatin. Aku tidak punya ayah atau ibu, tapi aku punya kakak laki-laki yang bergantung padaku sejak kecil. Kakak laki-lakiku tumbuh menjadi seorang alkemis, memurnikan ramuan untuk menambah penghasilan keluarga. Gadis si terisak pelan dan berkata sesekali. Adik, berhentilah menangis. Adik perempuan, apa yang terjadi selanjutnya? Apa yang ingin kamu katakan? Gadis si berkata dengan mata merah baru-baru ini, ramuan kakakku tidak bisa dijual. Aku dan kakakku akan mati kelaparan. Saudaraku, apakah kamu memerlukan ramuan itu? Kata gadis si sambil mengedipkan mata ke arah mereka dengan mata berair. Kita harus. Seorang pria muda ingin mengatakan bahwa dia tidak membutuhkannya, tetapi ketika dia melihat gadis itu menangis, dia secara tidak sengaja menyetujuinya. Benarkah? Gadis si menatapnya dengan mata penuh kerinduan. Pemuda itu tidak tahu apa yang dia pikirkan. Mengapa dia begitu cepat setuju? Sepertinya dia harus pergi ke dokter di masa depan untuk menanyakan penyakit apa ketika dia melihat saudara perempuannya dan merasa berhati lembut. Tentu saja itu benar. Begitu dia mengucapkan kata-kata itu, ada begitu banyak orang yang mengawasi di sekelilingnya, sehingga pemuda itu tidak bisa menyesalinya. Dia hanya berharap ramuan yang diambil pihak lain itu layak dan bukan ramuan sampah. Gadis si merentangkan tangan gioknya, memegang ramuan kelas sembilan yang sangat indah. Hei, ramuan ini lumayan. Pemuda itu menghela nafas lega saat melihat ramuan itu. Orang-orang di sekitar mereka juga memperhatikan bahwa kualitas obat mujarab ini benar-benar terjamin, lebih baik daripada rubah yang mereka terima, namun kualitasnya tidak jauh berbeda, dan mereka bisa mendapatkannya setiap bulan, sehingga mereka tidak terlalu membutuhkannya. Namun, demi adik perempuanku yang cantik, aku bisa membantu. Berapa? Tanya pemuda itu. Selama kristal spiritual 10 arah jawab gadis si dengan suara yang jelas, lalu berkedip dan menatapnya saudaraku, berapa banyak yang kamu inginkan? Suara kakak yang lembut dan menggeliat langsung meluluhkan hati pemuda itu. Darahnya melonjak dan dia berteriak beri aku 10. 10 pil dan 100 kotak kristal spiritual pada dasarnya adalah miliknya. Tapi bagaimanapun juga, jika Anda menjadi miskin, Anda akan menjadi miskin. Mendapatkan kakak laki-laki yang manis itu bernilai setiap sennya. 900.